siapa yang menjadi pemateri hari ini saya pak silahkan di share screen makalanya sepertinya strateginya saya itu kayak strategi saya dulu kenapa pak maju secepat-cepatnya setelah itu lebih santai di belakang paling tidak untuk revisi itu ada waktu banyak saya dulu begitu yang jelas maju di awal-awal enaknya itu kan belum banyak beban tugas dan selain waktu itu nilainya itu masih masih apa ya enggak terlalu banyak bandingannya oke jadi itu yang tip and tricks yang sering saya sampaikan ya kalau memang ada tugas kerjakan secepat mungkin sebagus mungkin kalau ada presentasi maju secepat mungkin di awal-awal karena semakin ke belakang semakin kemudian kawan-kawan itu lebih banyak belajar tentang presentasinya tentang apa yang harus disampaikan sehingga jadi lebih berat karena semakin ke belakang harus tuntutan jadi apa ya dari penilai khususnya dari dosen itu harapannya semakin ke belakang juga semakin baik menyampaikan presentasi dan makalahnya oke ya silahkan Esa dan teman-teman satu tim Esa dan Anne ya ini juga Anne juga baru maju ini rupanya menarik kebutan ya gak apa-apa sih oke silahkan Esa dan Anne mengawali memimpin perkuliahan ini dan selanjutnya tahapan terakhir nanti mengembalikan kepada saya silahkan baik terima kasih Pak Dan selamat siang Pak Dan dan teman-teman sekalian terima kasih atas kehadirannya di perkuliahan pengauditan 2 pada siang hari ini sebelum kita melakukan presentasi dan pembelajaran mari kita berdoa menurut iman dan kepercayaan masing-masing berdoa dipersilakan berdoa dapat diakhiri terima kasih Wira bantuannya untuk share screen kami dari kelompok 3 dengan anggota Ezarine Hikwita dengan IUM 12 1911 dan Regian Nekusumawayuni dengan IUM 12 19 19 pada siang hari ini kami akan membahas audit siklus produksi selanjutnya akan dijelaskan oleh Regian baik terima kasih Kak untuk pertama kita harus mengerti terkait pengertian siklus produksi siklus produksi dalam perusahaan berperan sebagai penggerak dalam operasional perusahaan agar bisa menjual barang maka bagian produksi harus selalu siap dalam menyediakan barang jadi menurut Fadil pada tahun 2020 siklus produksi merupakan serangkaian aktivitas bisnis dan kegiatan pengolahan data yang berkaitan dengan proses pembuatan produk secara berulang siklus ini berkaitan dengan produksi dan transaksi yang terjadi dalam siklus ini dimulai ketika bahan baku diminta untuk diproduksi dan berakhir ketika barang yang diproduksi ditransfer ke barang jadi next peran sistem informasi akutansi dalam siklus produksi terdiri atas tiga macam yaitu pada bauran produk atau produk yang ingin diproduksi penetapan harga produk atau HPP alokasi perencanaan sumber daya dan manajemen biaya atau disebut sebagai perencanaan dan pengalokasian biaya yang timbul next kemudian akun utama dalam laporan keuangan perusahaan yang digunakan dalam siklus produksi disebut sebagai sediaan atau persediaan sediaan adalah usur aktif yang disimpan dengan tujuan untuk dijual dalam kegiatan bisnis yang normal ataupun barang yang akan dikonsumsi dalam pengolahan produk yang akan dikonsumsi dalam pengolahan produk yang akan dijual next jenis sediaan dalam setiap jenis perusahaan bisa berbeda seperti contoh pada perusahaan dagang persediaan disebut sebagai sediaan barang dagang sementara pada perusahaan manufaktur sediaan terdiri dari sediaan bahan baku dan bahan penolong sediaan produk dalam proses sediaan produk jadi dan sediaan cukup cadang dan bahan baku siap pakai next kemudian untuk tujuan dari siklus produksi sendiri ada enam yang pertama semua produksi dan perolahan aktifa tetap diautorisasi dengan baik yang kedua persediaan barang dalam proses dan aktifa tetap dijaga keamanannya yang ketiga seluruh transaksi siklus produksi valid dan sah akan dicatat kemudian next yang keempat seluruh transaksi siklus produksi dicatat dengan akurat yang kelima catatan yang akurat akan dipelihara dan dilingungi dari kehilangan dan yang terakhir aktivitas siklus produksi dilakukan secara efisien dan efektif next dalam kegiatan siklus produksi ini dapat dilihat dari diagram konteks pada slide berdasarkan diagram konteks tersebut siklus produksi mempengaruhi dan dipengaruhi oleh lima hal yaitu siklus pengeluaran siklus manajemen SDM atau penggajian siklus pendapatan sistem buku besar atau pelaporan dan pihak manajemen untuk siklus produksi dan siklus pengeluaran siklus pengeluaran berpengaruh dalam pembelian bahan baku dan pembayaran dari berbagai biaya overhead kemudian untuk siklus manajemen SDM atau SDM atau penggajian atau disebut sebagai siklus personalia berpengaruh dalam pembayaran biaya tenaga kerja pabrik dalam hal ini siklus produksi akan memberikan informasi terkait kebutuhan tenaga kerja yang akan dikirimkan ke sistem dan kemudian siklus manajemen SDM akan memberikan data tersedia tenaga kerja dan biayanya untuk siklus produksi dan siklus pendapatan siklus pendapatan berpengaruh dalam penjualan barang jadi siklus pendapatan memberi informasi terkait produk yang dipesan dan kisaran kuantitas penjualannya dan bagian produksi akan menyusun rencana produksi serta jumlah persediaannya kemudian informasi harga pokok produksi akan dikirimkan ke sistem buku besar atau sistem pelaporan dan informasi dari hasil laporan terkait akan diberikan pada pihak manajemen next baik untuk selanjutnya merupakan aktivitas dari siklus produksi jadi dapat dibedakan menjadi empat ya teman-teman untuk aktivitas siklus produksi ini yang pertama yang akan kami jelaskan adalah tentang desain produk jadi desain produk di sini ini bertujuan untuk merancang produk dan memenuhi permintaan pasar dalam hal kualitas ketahanan fungsi dan secara simultan dapat meminimalisir biaya produksi aktivitas desain produk memunculkan dua dokumen utama seperti yang ada di PPT yang pertama adalah bahan baku daftar bahan baku ini biasanya disebut dengan bill of material dan yang kedua adalah daftar operasi atau operation list daftar bahan baku ini berisikan nomor bahan baku deskripsi serta jumlah tiap komponen bahan baku yang digunakan dalam satu unit produk jadi sedangkan untuk daftar operasi ini berisikan jumlah kebutuhan tenaga kerja dan mesin yang diperlukan dalam memproduksi produk tersebut dalam kutipan yang kami sampaikan ada dari Pak Badil 2020 menyatakan bahwa sebenarnya peran akuntan ini sangat besar dalam tahap produksi karena 65 sampai 80 persen biaya produk ditentukan melalui desain produk para akuntan dapat memberi informasi yang menunjukkan bagaimana berbagai desain dapat mempengaruhi biaya produksi berdasarkan jumlah komponen kisaran biaya perbaikan serta jaminan terkait produk next untuk aktivitas siklus produksi yang kedua merupakan perencanaan dan penjatualan perencanaan dan penjatualan ini bertujuan untuk mengembangkan rencana produksi yang cukup efisien dalam memenuhi pesanan yang ada serta mengantisipasi permintaan jangka pendek tanpa menimbulkan kelebihan persediaan barang jadi menurut kutipan dari 2017 perencanaan dan penjatualan ini memiliki dua metode metode yang pertama ini sumber daya produksi atau manufacturing research planning yang biasanya itu kita temui dengan sebutan MRP2 gitu terus untuk yang kedua adalah sistem produksi just in time atau CIT MRP2 ini merupakan kelanjutan dari perencanaan sumber daya bahan baku dengan mencari keseimbangan antara kapasitas produksi yang ada dan kebutuhan bahan baku yang memenuhi perkiraan permintaan penjualan selain itu MRP2 ini biasa disebut sebagai past sorry use manufacturing karena produksi barang sebagai ekspektasi atas permintaan pelanggan sedangkan untuk yang sistem produksi CIT JIT atau just in time ini digunakan untuk memperluas prinsip sistem pengendalian persediaan seluruh proses produksi tujuannya ini adalah meminimalkan hingga meniadakan persediaan bahan baku barang dalam proses dan barang jadi selain itu just in time atau CIT ini biasa disebut sebagai full manufacturing karena produksi barang sebagai tanggapan atas permintaan pelangganan next nah ini teman-teman ada pada perencanaan dan penjatualan ini ada beberapa dokumen yang timbul dari kegiatan perencanaan dan penjatualan ini kalau disini kami sebutkan ada empat yang pertama adalah master production schedule atau MPS yang kedua production order yang ketiga material requisition dan yang terakhir adalah move ticket untuk MPS ini penjelasannya adalah dokumen untuk menentukan berapa banyak produk yang akan diproduksi selama periode perencanaan dan kapan produksinya itu akan dilakukan itu kalau untuk yang kedua itu ada dokumen production order dokumen ini merupakan dokumen otorisasi produksi jumlah yang ditetapkan suatu produk berisikan operasi yang perlu dilakukan jumlah yang akan diproduksi dan lokasi tempat pengiriman barang jadi untuk yang ketiga ada material requisition dokumen ini adalah dokumen otorisasi pengeluaran jumlah bahan baku yang dibutuhkan dari gedung ke lokasi pabrik dokumen tersebut berisikan nomor perintah produksi tanggal pembuatan dan nomor barang serta jumlah semua bahan baku yang dibutuhkan berdasarkan daftar bahan baku sementara untuk yang terakhir adalah move ticket move ticket ini dokumen yang mengidentifikasi bagian yang dipindahkan dan pencatatan waktu perpindahannya next jadi di perencanaan dan penjatualan ini terdapat ancaman-ancaman yang bisa terjadi yang pertama ini adalah kehilangan peluang penjualan dan ketidakpuasan pelanggan karena kurangnya ketersediaan barang yang diinginkan untuk yang kedua investasi yang tidak optimal dalam aktifat tetap untuk aktivitas siklus produksi yang ketiga adalah operasi produksi operasi produksi atau biasanya disebut dengan produksi aktual produk dilakukan dengan cara yang berbeda dalam setiap perusahaan aktivitas yang terkait dalam proses produksi setiap perusahaan ini bergantung jadi tergantung dari tingkat kerumitan produknya dan penggunaan teknologi apa yang dipergunakan setiap perusahaan ada pun untuk penggunaan teknologi informasi dalam proses produksi bisa seperti robot atau mesin yang dikenalikan oleh komputer biasanya disebut dengan komputer integrated manufacturing atau CIM data yang dibutuhkan dalam operasi produk ini antara lain bahan baku yang digunakan jam tenaga kerja yang digunakan operasi mesin yang dilakukan dan biaya overhead produksi jadi pada operasi produksi ini juga terdapat ancaman serta pengendaliannya jadi kalau untuk ancaman yang pertama ini adalah pencurian persediaan pengendalian yang bisa dilakukan ialah melakukan pengendalian akses fisik persediaan mendokumentasikan seluruh pergerakan persediaan melakukan pemisahan tugas diantara penyimpanan aset dan otorisasi penghapusan membatasi akses terhadap data perusahaan dan menghitung persediaan fisik secara periodik dan rekonsiliasi dari perhitungan terhadap kuantitatif yang telah dicatat untuk ancaman yang kedua adalah pencurian aktifa tetap pengendalian yang bisa dilakukan adalah memeriksa persediaan fisik dari seluruh aktifa tetap membatasi akses fisik terhadap aktifa tetap dan memelihara catatan rinci dari aktifa tetap termasuk pelepasannya sedangkan untuk ancaman ketiga adalah kinerja operasi yang buruk pengendalian yang bisa dilakukan dengan melakukan pelatihan dan membuat laporan kinerja secara berkala untuk ancaman keempat investasi suboptimal dalam aktifa tetap pengendalian yang bisa dilakukan melakukan persetujuan yang tepat dari perolehan aktifa tetap termasuk penggunaan permintaan proposal untuk menjaring berbagai penawaran kompetitif ancaman kelima ini adalah adanya persediaan atau aktifa yang hilang karena bencana bencana ini biasanya bisa kebaparan atau bencana lain pengendalian bisa dilakukan adalah dengan melakukan pengamatan fisik dan asuransi untuk next vira selanjutnya untuk selanjutnya ini di aktivitas siklus produksi terdapat juga akutansi biaya untuk akutansi biaya ini bertujuan untuk yang pertama adalah memberikan informasi untuk perencanaan pengendalian dan penilaian kinerja dari operasi produksi yang kedua memberikan data biaya yang akurat mengenai produk untuk digunakan dalam menetapkan harga serta keputusan bauran produk yang ketiga mengumpulkan serta memproses informasi yang digunakan dalam menghitung persediaan serta nilai harga pokok penjualan yang muncul di laporan keuangan perusahaan next sorry wira banding ke yang sebelumnya baik maaf salah teknis saya lanjutkan ya teman-teman jadi perhitungan biaya pesanan perusahaan ini bisa menggunakan perhitungan biaya pesanan dan proses untuk membuangkan biaya produksi perhitungan biaya pesanan membuangkan biaya pada page produksi tertentu dan digunakan ketika produk atau jasa yang dijual terdiri dari bagian yang dapat diidentifikasikan secara terpisah sementara perhitungan biaya proses membuangkan biaya ke setiap proses dan kemudian menghitung biaya rata-rata untuk semua unit yang diproduksi untuk ini sistem yang membutuhkan perhitungan itu bisa terkait dengan akumulasi jenis 4 jenis biaya yaitu untuk bahan baku bahan baku ini ketika pengeluaran permintaan bahan baku yang memicu debit barang yang kedua adalah tenaga kerja langsung yaitu dalam bentuk kartu waktu kerja yang ketiga mesin dan peralatan pada pengimplementasian CIM yang keempat adalah overhead pabrik atau biaya produksi yang tidak ekonomis selain itu ada juga sistem yang bisa dipergunakan untuk menghitung pembadan biaya produksi yaitu job order costing process costing job time ticket manufacturing overhead activity based costing cost driver and truck food next ini kita masuk ke ancaman dari akutansi biaya ancaman dari akutansi biaya ini yang pertama data biaya yang tidak akurat pengendaliannya yang bisa dilakukan adalah dengan mengotomatisasi data sumber dan melakukan pengendalian integritas atas pengolahan data ancaman yang kedua ketidaktepatan alokasi dari biaya overhead pengendalian yang bisa dilakukan yaitu melakukan perhitungan biaya berbasis aktivitas yang didorong waktu dan ancaman yang terakhir adalah adanya laporan yang menyesatkan pengendaliannya dengan cara melakukan metrik kinerja inovatif next selanjutnya adalah audit siklus produksi yang tentang asersi dan tujuan audit siklus produksi tujuan audit ini untuk audit siklus produksi dan asersinya ini ada jadi dua teman-teman tujuan audit atas kelompok transaksi yang berkaitan dengan transaksi manufaktur dan tujuan audit atas saldo akun yang berkaitan dengan saldo persediaan serta harga pokok penjualan tujuan atau asersi manajemen yang digunakan tersebut membantu auditor dalam menentukan resiko deteksi dalam prosedur audit tingkat resiko deteksi yang dapat diterima untuk pengujian rinci atau asersi persediaan memiliki hubungan terbalik dengan penilaian resiko inherent resiko pengendalian dan resiko prosedur analitis terkait asersi asersi terkait next terdapat alasan perhatian lebih terhadap sediaan jadi dalam pengaudit sediaan dalam siklus produksi umumnya auditor ini memberikan perhatian lebih terhadap sediaan yang tampil di PPT itu kami kutip dari akbar 2013 tentang beberapa alasannya yang pertama adalah umumnya sediaan merupakan komponen aktifal lancar yang jumlahnya cukup material dan merupakan objek yang mudah dimanipulasi yang kedua penentuan besaran nilai sediaan secara langsung mempengaruhi biaya barang yang dijual sehingga berpengaruh pula terhadap perhitungan labah tahun yang bersangkutan yang ketiga verifikasi kuantitas kondisi dan nilai sediaan menjadi hal yang lebih kompleks dan sulit dibandingkan verifikasi sebagian besar unsur laporan keuangan lainnya yang keempat seringkali sediaan disimpan di berbagai tempat yang menyulitkan proses pengawasan dan perhitungan fisiknya dan yang terakhir adalah adanya berbagai macam sediaan yang menyulitkan auditor dalam melaksanakan proses audit baik selanjutnya akan dijelaskan oleh selanjutnya akan dijelaskan terkait kategori-kategori asersi yang dilakukan dalam audit siklus produksi ada lima yang pertama adalah asersi keberadaan atau keterjadian asersi ini untuk saldo akun asersi ini digunakan untuk memastikan bahwa saldo akun yang nyata dan transaksi telah benar-benar terjadi kemudian tujuannya dalam kelompok transaksi transaksi manufaktur yang dicatat dalam menyajikan bahan tenaga kerja dan overhead yang kemudian ditransfer ke produksi yang sudah selesai ke barang jadi selama periode berjalan kemudian dalam saldo akun atau kasersi dalam saldo akunnya persediaan yang tercetak dalam neraca secara fisik memang benar adanya dan harga pokok penjualan menunjukkan harga pokok barang yang dijual selama periode berjalan asersi kedua adalah terkait kelengkapan yakni dimana tidak ada saldo yang tidak tercatat bila dikaitkan dengan kelompok transaksi seluruh transaksi dalam manufaktur terjadi selama periode berjalan sudah dicatat kemudian dalam saldo akun persediaan mencakup seluruh bahan produk dan perlengkapan yang ada yang tersedia pada tangan neraca kemudian harga pokok penjualan mencakup seluruh transaksi penjualan selama periode berjalan next asersi yang ketiga adalah terkait hak dan kewajiban dimana saldo akun entitas memegang hak yang menjadi persediaan atau hak yang berasal dari transaksi dan menjadi kewajiban manufaktur yang harus dicatat perusahaan kemudian entitas pelaporan memegang hak milik atas persediaan perdatangan neraca asersi yang keempat adalah terkait penilaian atau alokasi dalam hal ini transaksi yang dinilai harus dibukukan secara tepat dalam hal transaksi saldo transaksi manufaktur dijurnal dan diposisi secara benar dan kemudian pada saldo akunnya persediaan telah dinyatakan dengan tepat pada harga yang terendah dan harga pokok penjualan didasarkan pada penerapan metode arus biaya yang berlaku secara konsisten asersi yang terakhir terkait penyajiannya yaitu rincian transaksi manufaktur yang didukung oleh prinsip-prinsip akutansi dan persediaan dan harga pokok penjualan telah dicatat secara lengkap next setelah mengetahui tujuan atau asersi dari auditnya maka berikutnya adalah penentuan dari prosedur substantif terhadap saldo sediaannya yang pertama audit akan menentukan permasalahan teknis yang ada dalam audit yang ia jalankan next yang pertama terkait permasalahan teknis dalam pengujian substansi auditor akan menghadapi berbagai masalah yang bersifat spesifik terdapat dua jenis permasalahan yang pertama auditor tidak akan mengetahui secara rinci terkait kuantitas dan kualitas barang yang disimpan klien dalam gudang dalam hal ini auditor melakukan pemeriksaan yang hanya didasarkan pada catatan akutansi sehingga perincian informasi terkait kuantitas maupun kualitas barang hanya diketahui oleh klien atau tenaga profesional lain yang diminta bantuan oleh sang klien dampak dari kondisi ini adalah adanya position defense atau perlindungan posisi dari klien ataupun jasa profesi terkait kebenaran barang dalam gudang pencatatan atau penyajiannya dalam wujud surat pernyataan dan akuntan diharuskan melakukan pengamatan terhadap prosedur perhitungan fisik sediaan dalam gudang jenis masalah yang kedua adalah barang yang termasuk dalam kategori persediaan klien dapat disimpan dan berada di mana-mana atau menyebar seperti contoh persediaan barang dagang berada dalam status konsiniasi seringkali klien mengakui barang konsiniasi sebagai hak miliknya padahal seharusnya barang tersebut adalah milik pihak ketiga ada ada persediaan barang dalam proses pengiriman yang berupa ekspor ataupun impor persediaan barang yang disimpan dalam gudang pihak lain dan persediaan barang yang masih dalam setelah pendiktiksinan permasalahan teknis auditor juga perlu menentukan resiko deteksinya audit diperlukan karena adanya potensi atau resiko salah saji dalam asersi manajemen proses audit dirancang untuk menemukan adanya salah saji baik kesalahan yang bersifat sengaja atau yang bersifat sengaja atau tidak disengaja terjadinya kesalahan saji dalam laporan keuangan bisa diakibatkan oleh beberapa faktor ada dua yaitu resiko bawaan dan resiko pengendalian resiko bawaan merupakan resiko kesalahan yang disebabkan karena kelemahan sistem pengendalian sementara resiko pengendalian adalah resiko yang disebabkan oleh kegagalan sistem pengendalian dalam mencegah atau mendeteksi terjadinya kesalahan dengan segera next kemudian ada pun beberapa hal yang membuat meningkatnya terjadi resiko bawaan yang pertama volume transaksi pembelian dalam pabrikasi atau manufaktur dan penjualan yang mempengaruhi akun menjadi tinggi sehingga meningkatkan peluang terjadinya salah saji yang kedua terjadinya perdebatan seputar identifikasi pengukuran dan alokasi biaya yang dapat dimasukkan dalam persediaan yang ketiga persediaan yang beragam mengharuskan digunakannya prosedur khusus dalam menentukan kuantitas persediaan yang keempat persediaan yang disimpan di berbagai lokasi memperlumit atau menyulitkan pemberlakuan pengendalian fisik terhadap pencurian ataupun kerusakan yang kelima keragaman persediaan menimbulkan masalah khusus dalam menentukan kualitas dan nilai pasar yang keenam persediaan persediaan rentan dengan kerusakan atau faktor lainnya yang terakhir persediaan mungkin dijual dengan perjanjian retur atau pembelian kembali next baik untuk selanjutnya kami akan membahas tentang program audit yang dianjurkan kami mengutip dari ESA 2015 yang menyatakan 10 program audit yang mencerminkan langkah pengauditan dalam memverifikasi asersi saldo persediaan dalam neraja untuk yang pertama ini adalah verifikasi kecermatan seluruh daftar serta catatan perpetual apakah cocok dengan saldo persediaan pengujian terhadap kecermatan perhitungan seluruh catatan akutansi dilakukan dengan mencocokkan jumlah dari berbagai daftar dengan saldo persediaan yang terdapat dalam buku besar langkah yang harus dilakukan adalah melakukan penelusuran saldo yang dicantumkan di neraja ke buku besar jurnal pembelian dan dokumen pendukung kemudian tentukan kecocokan saldo yang dicantumkan tersebut beserta dokumen pendukungnya auditor harus melakukan pengecekan ulang semua penjumlahan ke bawah dan kesamping dalam program ini auditor harus memperoleh keyakinan terhadap rehabilitas catatan akutansi yang berkaitan dengan persediaan klien next untuk program audit yang dianjurkan kedua adalah penggunaan prosedur analitik prosedur analitik ini dilakukan dengan cara memeriksa secara menyeluruh terkait kewajaran sediaan yang disajikan dalam neraja auditor juga menggunakan bantuan perhitungan rasio untuk melakukan prosedur ini di dalam PPT itu sudah nampak untuk rasio apa yang dipergunakan jadi untuk tingkat perputaran sediaan rasio yang dipergunakan adalah sediaan produk jadi sediaan produk dalam proses sediaan bahan baku dan sediaan barang dagang untuk rasio sediaan dengan aktif lancar dan yang ketiga adalah rasio laba butuh dengan hasil penjualan jadi kalau untuk rumus perhitungannya itu sudah tercampur ya teman-teman bisa di-screenshot kalau misalnya dibutuhkan next baik untuk program audit yang dianjurkan ketiga adalah pengamatan terhadap perhitungan fisik persediaan atau UMNIM auditor harus melakukan pengamatan terhadap prosedur perhitungan fisik persediaan yang dilakukan oleh klien namun perlu diingat bahwa persoalan teknis dalam perhitungan fisik persediaan sangat rumit maka auditor perlu melakukan observasi bagaimana proses perhitungan barang yang ada di gudang berikut ini adalah langkah-langkah yang harus diperhatikan oleh auditor yang pertama adalah waktu pengujian dan seberapa luas pengujiannya atau sistem persediaan dengan sistem periodik dan sistem perpetual mempunyai masalah yang berbeda yang kedua adalah rancangan inventory talking atau bagaimana klien melakukan perhitungan persediaan yang ada di tangan yang dilakukan melalui daftar petunjuk pelaksanaan perhitungan persediaan dengan menggunakan jukla yang meliputi nama pegawai pelaksana tangan perhitungan lokasi perhitungan detail cara perhitungan kartu perhitungan atau ringkas dan pemisahan barang yang bukan milik klien untuk yang ketiga adalah pemeriksaan kembali hasil perhitungan fisik persediaan auditor melakukan pengetesan kembali terhadap hasil hitungan klien untuk yang keempat penggunaan sampel statistik auditor harus memperoleh keyakinan bahwa prosedur dan yang berkaitan memang telah memadai untuk yang kelima observasi terhadap persediaan awal atau persoalan berkaitan dengan informasi saldo awal dari auditor lain harus dijelaskan secara tuntas agar laporan audit tidak salah saji dan yang terakhir adalah pengaruh terhadap laporan audit atau kesesuaian laporan audit terhadap standart audit next program program audit yang keempat yang dianjurkan adalah pengonfirmasian terhadap pemilik udang pihak ketiga program ini bertujuan untuk mengetahui eksistensi kesempurnaan penyajian dan hak-hak yang terlekat dalam asersi persediaan serta rekening terkait konfirmasi konfirmasi mengurus penyimpanan dan pengiriman barang milik klien begitu pula kreditor yang meminta sejumlah barang sebagai akunan kredit yang diberikan harus dimintai keterangan mengenai seberapa besar dan bagaimana wujud tanggung jawab klien mengenai jaminan dalam penjaminan hartanya next 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 baik untuk program audit yang kelima akan dijelaskan oleh anak untuk program yang kelima adalah pengecekan ulang atas pencatatan pembelian pada dokumen pendukungnya jadi auditor harus dalam program ini auditor harus memperoleh keyakinan bahwa eksistensi persediaan yang dicantumkan dalam neraca meliputi keseluruhan barang yang menjadi hak perusahaan maka dari itu seluruh pembelian yang dilakukan perusahaan dalam rangka akuisisi persediaan harus disertakan dokumen pendukung yang memadai namun dalam hal ini masih ada kecerundarungan penciptaan transaksi fiktif yang bisa terjadi karena kolusi dengan pihak supplier kelengkapan dokumen pendukung tadi dimaksudkan untuk mendukung keabsahan transaksi pengeluaran kas next kemudian untuk program yang ke-6 yaitu tentang pertimbangan bukti yang ditemukan dalam pengujian cut-off atau pisah batas terhadap pembelian maupun penjualan cut-off atau pisah batas dari transaksi pembelian bahan paku dan hak klien terhadap kepemilikannya seringkali menjadi persoalan yang rumit kerumitan ini dikarenakan akuisisi bahan-bahan yang membutuhkan waktu terutama pada bahan atau persediaan yang harus diimpor ke luar negeri auditor harus memperoleh kepastian tentang transaksi mana yang dapat diakui sebagai hak klien terhadap asersi persediaan dan sebaliknya transaksi mana yang harus diperhitungkan sebagai penyesuaian karena barang yang dipesan belum dapat diterima sebagai hak klien dan itu auditor juga harus membutuhkan kewajaran penilaian persediaan dan memperoleh keyakinan terhadap ketepatan pisah batas dalam transaksi persediaan next berikutnya adalah tentang wawancara kepada manajemen terkait kepemilikannya program audit ini dimaksudkan untuk mengetahui sampai sejauh mana hak yang terlekat dalam asersi persediaan serta bagaimana penyajian serta pengungkapannya wawancara dibutuhkan karena proses pemindahan barang dari perusahaan ke pihak lain tidak bisa diselesaikan begitu saja proses pengiriman tentu membutuhkan waktu yang lama terutama ekspor sehingga adanya perbedaan waktu saat pengiriman barang dan saat realisasi penjualan menyebabkan status perpindahan hak antara perusahaan dengan pembeli perlu dipertegas untuk memahami bagaimana proses pemindahan hak antara klien dengan pembeli auditor perlu melakukan wawancara dengan memperhatikan kasus di dalamnya materi wawancara meliputi kebijaksanaan akutansi klien kebijaksanaan asuransi terhadap persediaan milik klien dan adanya persediaan yang dijaminkan next berikutnya adalah tentang pemeriksaan atau review data mengenai kualitas persediaan prosedur ini dilakukan untuk menentukan apakah semua barang memang benar-benar siap jual dapat digunakan atau siap dikonsumsi auditor harus memahami kemungkinan adanya barang yang sudah kadalu arsa rusak dan barang yang memiliki perputaran yang lama langkah langkah teknis dalam mengantisipasi hal tersebut ada yang pertama mewawancarai pihak perusahaan yang bertanggung jawab dalam kebijaksanaan operasional produksi memverifikasi perhitungan biaya produk yang terjual ataupun produk dalam proses memverifikasi perhitungan produk dalam proses rusak ataupun produk yang cacat melakukan pengetesan atau testing terhadap persediaan yang lambat perputarannya meminta surat representasi dari klien dan melakukan pengujian terhadap sampel transaksi untuk periode tertentu baik dalam kuantitas maupun kualitas program berikutnya adalah terkait pengujian inventory pricing prosedur ini diperlukan dalam menentukan apakah harga atau pricing persediaan dilakukan secara konsisten dengan membandingkan unit yang digunakan dengan dokumen pendukungnya kedua langkah tersebut menunjukkan bahwa auditor harus melakukan testing terhadap penilaian persediaan yang telah dilakukan oleh klien verifikasi ini tidak terpatas hanya pada persediaan produk jadi tetapi juga pada produk yang rusak ataupun yang kadaluasa langkah-langkah tersebut juga untuk mengantisipasi kecenderungan barang yang tidak pantas digunakan sebagai alat pembuktian dalam menaikkan nilai persediaan dalam neraca atau kemungkinan lain yaitu adanya unsur kecurangan yang dilakukan oleh karyawan perusahaan dalam memasukkan produk yang ada next kemudian untuk program yang terakhir atau tahap yang terakhir adalah perbandingan penyajian statement statement persediaan atau pelaporan persediaan dengan standar penyajian laporan keuangan yang berlaku tahap ini ditujukan untuk menilai apakah penyajian dan pengungkapan telah sesuai dengan standar akutansi yang berlaku auditor harus memperoleh keyakinan bahwa penyajian rekening persediaan dalam neraca maupun biaya barang yang terjual sesuai dengan prinsip akutansi secara umum teknik audit di sini yang digunakan adalah pengujian dari kesesuaian kelas klasifikasi persediaan dengan prinsip akutansi yang lazim dan kepastian apakah seluruh informasi telah dilengkapi secara lengkap atau tekniknya bisa disebut sebagai full disclosure dari ke-10 program audit yang telah dijelaskan auditor juga membuat kertas kerja terkait audit yang dilakukan kertas kerja tersebut dibutuhkan dalam pemeriksaan elemen persediaan yang terbagi atas dua macam yaitu kertas kerja utama atau lead schedule dan kertas kerja pendukung kertas kerja pendukung terdiri atas daftar persediaan surat konfirmasi dari pihak ketiga surat representasi klien dan analisis perhitungan persediaan produk dalam proses next dalam slide ini terkait materialitas dalam siklus produksi materialitas bisa dikatakan sebagai tolak ukur toleransi terhadap temuan kesalahan akutansi sebagai dasar penentuan tingkat kebenaran dan kewajaran asersif manajemen dalam laporan keuangan pertimbangan utama dalam evaluasinya adalah adanya alokasi materialitas yang menentukan besarnya salah saji yang mempengaruhi keputusan pemakai laporan keuangan sementara pertimbangan sekundernya terletak pada hubungan siklus produksi dengan biaya yang muncul untuk mendeteksi kesalahan umumnya audit dalam sediaan memerlukan biaya yang lebih besar karena melakukan pengamatan keberadaan persediaan dan ketepatan dalam penilaian persediaan hal ini mengakibatkan auditor biasanya akan mengalokasikan suatu jumlah yang signifikan dari keseluruhan materialitas ke audit persediaan tanpa melebihi jumlah yang ia anggap akan mempengaruhi analisis pemakai laporan keuangan next baik untuk selanjutnya adalah studi kasus studi kasus ini kami mengumpamakan adalah PT ABC yang merupakan salah satu perusahaan di Surabaya Jawa Timur produk yang dihasilkan ini adalah bandeng yang diolah kembali menjadi ikan bandeng tanpa duri yang dibekukan serta juga untuk bandeng umpan ikan tuna untuk bahan baku yang digunakan perusahaan ini menggunakan dua bahan baku yaitu ikan bandeng yang segar yang diterima langsung dari pemasok pertambakan langsung dan ikan bandeng beku yang kemudian dicairkan terlebih dahulu prosedur yang digunakan pada dahap awal perusahaan menerima bahan baku utama setelah penerimaan bahan baku proses selanjutnya untuk mensortirkan bandeng tersebut sesuai dengan kriteria dan diproses setelah itu bahan bakunya yang sudah jadi akan dilakukan penyimpanan sebelum melakukan tahap pengemasan PT ABC selalu membuat perencanaan produksi atau production plan di dalam penentuan kebijakan penerimaan bahan baku tetapi untuk pengevaluasiannya secara menyeluruh kebijakan perusahaan belum mengatur keseluruhannya next jadi kalau untuk pembahasannya adalah yang pertama adalah rencana induk produksi dan operasi yang pertama harus ada jadwal induk produksi perusahaan mendapatkan bahan baku ada dua macam yaitu berasal dari ikan yang dibudidayakan dan bahan baku yang berasal dari industri lain yang berupa ikan yang sudah beku sedangkan untuk pengiriman perusahaan menggunakan termoking untuk jarak antarkota dan kapal untuk pengiriman di luar pulau yang kedua penilaian atas penggunaan kapasitas persediaan perusahaan menggunakan perkiraan berdasarkan bahan baku yang diterima setiap harinya dan juga melihat stok pada persediaan awal sehingga tidak menggunakan prosedur secara tertulis untuk menilainya next yang ketiga tingkat persediaan persediaan awal berlaku untuk bahan baku frozen penyimpanan bahan baku hanya digunakan sehari setelah proses produksi dan persediaan bahan jadi disesuaikan jadwal pengiriman produk untuk yang keempat perencanaan keseimbangan pintas produksi hasilnya digunakan oleh perusahaan pada sistem produksi menggunakan tenaga kerja yang sesuai dengan jumlah fasilitas yang ada untuk yang kelima adalah biaya biaya bahan baku sekitar ini hanya perkiraan ya teman-teman biaya bahan baku sekitar 13-16 ribu biaya tenaga kerja langsung diakumulasikan antara gaji karyawan harian dan borongan sedangkan untuk biaya overhead pabrik sudah disesuaikan pengeluarannya dari perusahaan tadi untuk yang pertama untuk yang kedua adalah produktivitas dan nilai tambah dalam menentukan laporan produktivitas perusahaan mengeceknya pada saat penyortiran bahan baku yang diterima sehingga di dalam proses produksi tidak mengalami pemborosan bahan dan juga proses pengulangan bahan untuk bahan baku yang tidak sesuai dengan standar maka akan dijual kembali dengan harga yang relatif terjangkau untuk yang ketiga next pengendalian produksi dan operasi yang pertama adalah pengendalian bahan baku tidak mendapat jaminan pengembalian bahan oleh supplier jika tidak sesuai dengan ketetapan perusahaan dan kedua pengendalian peralatan dan fasilitas produksi masih menggunakan peralatan yang sederhana sedangkan untuk fasilitas yang digunakan sudah sesuai dengan kebutuhan yang ditentukan perusahaan untuk yang ketiga pengendalian kualitas hanya menghitung berdasarkan bahan baku yang tidak sesuai dengan ketentuan perusahaan dan yang keempat pengendalian barang jadi disimpan ke dalam cool storage atau freezer dengan suhu minus 18 derajat celcius dan ditutup rapat jika terjadi pengadaman listrik lebih dari 2 jam akan menyewa genset next baik untuk studi kasus yang kedua disini diselaskan bahwa ada 2 orang sahabat yang berstatus yang berstatus sebagai mahasiswa yang bernama Suzette Washington dan Paul Kay yang bekerja di tokoh pakaian bernama Bertolinis di Bertolinis untuk Suzette Washington bekerja sebagai karyawan di bagian persediaan sementara Paul Kay Paula Kay maaf sebagai karyawan di bagian pemasaran satu ketika di perusahaan dinyatakan mengalami penyusutan jumlah persediaan pakaian pria pada 3 departemen supervisor dari Suzette Washington yang merupakan asisten manager tokoh yakin bahwa ada karyawan dari bagian penjualan yang telah melakukan pencurian dan dari rumor yang berada di perusahaan ternyata terdapat 2 orang karyawan yang disebut sebagai pelaku pencurian yang bernama Alex dan Matt Alex dan Matt mencuri beberapa barang setiap minggunya yaitu berupa polo shirt dasi sutra jeans dan terkadang juga beberapa barang mahal seperti sweater rajut dan jacket sport next diketahui bahwa modus pencurian adalah bahwa Alex menyembunyikan satu atau dua barang di pasar barang di dasar tong sampah yang berada di bawah cash register nomor 2 kemudian Matt yang setiap malam bertugas membuang sampah keluar mengambil barang tersebut dan menyimpannya di mobil atas rumor tersebut Susit Washington akan melaporkan ke manajemen perusahaan namun temannya Paula Gay tidak sependapat dengan alasan hal itu hanya berupa rumor dan tidak tahu apakah hal itu benar atau tidak apabila dilaporkan ke manajer akan menimbulkan banyak pertanyaan dan akan melibatkan polisi bahkan pada akhirnya orang akan menemukan siapa yang akan mengatakannya namun demikian sebulan kemudian manajemen memperoleh surat kaleng yang menyebutkan adanya dua orang pencuri dalam toko tersebut karena hal itu Bertolini segini menyewa detektif untuk menyelidiki masalah tersebut dan memang benar pencurinya adalah Alex dan Matt dengan total nilai pakaian yang dicuri selama lebih dari empat minggu sebesar 500 dolar next untuk pembahasannya dari kasus tersebut dapat diketahui dua hal sistem pengendalian pada perusahaan masih sangatlah lemah hal ini diketahui dari adanya penyusutan jumlah persediaan barang yang tidak wajar yang tidak segera diketahui oleh pihak manajemen hal ini menunjukkan bahwa pengendalian persediaan barang pada perusahaan serta pengendalian pendapatan masih sangat lemah dimana persediaan barang yang berkurang tidak seimbang dengan jumlah barang yang terjual yang kedua pihak manajemen perusahaan kurang tanggap terhadap permasalahan yang ada dimana ditunjukkan dengan adanya rumur pencurian oleh karyawan bahkan yang sudah diketahui pula modusnya namun tidak segera ditindaklanjuti oleh pihak manajemen namun setelah mendapat surang kaleng barulah manajemen mulai bertindak sehingga dari hal ini dapat dikatakan bahwa sikap kehatian-hatian manajer yang tidak terrealis yang tidak ditunjukkan mengakibatkan manajer kurang peka terhadap permasalahan dalam perusahaan next sehingga dapat dikaitkan dikaitkan sebagai berikut yang pertama bila berada dalam situasi seperti yang dialami oleh sesuatu Washington hal yang seharusnya dilakukan adalah segera melaporkan kepada pihak manajemen ataupun dan supervisor yang bertindak sebagai assistant manager toko karena pencurian terhadap persediaan yang terjadi adalah material semakin cepat pencurian terdiketahui akan semakin cepat pula pengendalian internal untuk diperbaiki dan aktifat perusahaan bisa semakin cepat untuk diamankan namun jika hal tersebut dibiarkan dan tidak dilaporkan maka bisa menimbulkan kerugian yang semakin tinggi next dalam hal ini bagian accounting juga mempunyai tanggung jawab yang besar karena berhubungan dengan keuangan dimana ia bertugas untuk mencatat mengidentifikasi sampai dengan melaporkannya maka hendaknya seseorang untuk bertindak secara jujur dan bertanggung jawab untuk tidak melanggar etika sehingga tidak terjadi manipulasi pada laporan keuangan perusahaan yang bisa tetap menjaga kredibilitas perusahaan dalam perusahaan accounting akan menyusun meraca laporan laba rugi laporan perubahan modal dan arus kas dimana nantinya laporan keuangan tersebut akan dipublikasikan dan digunakan oleh pengguna laporan keuangan seperti manajemen karyawan bank kreditur investor ataupun pemerintah next karena toko pakaian bertul ini mempunyai pengendalian internal yang kurang baik maka yang serasinya dilakukan adalah adanya pencatatan terhadap keluar masuknya persediaan kemudian penyimpanan persediaan dan penggunaan gudang atau ruang yang terkunci dengan akses yang terbatas pada orang-orang yang diberi otorisasi dan hal ini merupakan tindakan yang penting dalam melindungi aktifa dan meminimalkan gaya terjadinya meminimalkan terjadinya pencurian kemudian seharusnya dilakukan perhitungan persediaan dan pengecekan jumlah barang setiap harinya atau secara periodik secara independen kemudian dibandingkan dengan catatan terkait jumlah dan kepemilikan dalam toko tersebut hal ini dilakukan agar tidak terjadi ketidaksesuaian antara kuantitas persediaan yang tercatat dengan kuantitas yang ada di tangan atau yang ada pada tempat kemudian kemudian yang terakhir next dari komputer atau komputer mengecek kesesuaian antara catatan tambahan dan akun pengendali karena nilai yang tercatat dalam persediaan atau dalam buku besarnya atau file induk mungkin tidak sesuai dengan akun pengendali kemudian diadakannya inspeksi kondisi persediaan secara periodik dan hal ini dilakukan untuk menghindari pencatatan persediaan dengan jumlah yang melebihi nilai pasar tingkat manajemen yang berpenang memantau tingkat produksi biaya produksi dan kewajaran tingkat persediaan dibandingkan dengan volume penjualannya hal ini dilakukan karena manajemen mungkin tidak bertanggung jawab atas sumber daya persediaan sehingga menimbulkan salah saji dalam laporan keuangan dan yang terakhir proteksi terhadap barang dalam proses dapat dilakukan dengan mengawasi daerah produksi yang bisa dilakukan oleh petugas keamanan perusahaan kemudian pemberian lapel pada barang dan penggunaan tiket perpindahan bernomor urut dalam mengendalikan perpindahan barang dalam proses di sekitar perusahaan next baik sekian presentasi dari kelompok kami mohon bantuan teman-teman apabila ada pertanyaan yang ingin diajukan silakan yang pertama bisa Iren Ina terima kasih atas kesempatan yang diberikan saya Iren dengan NIM belakang 14 ingin bertanya dalam siklus produksi apa yang menyebabkan ketidaktepatan alokasi biaya overhead terima kasih terima kasih untuk yang kedua bisa Henvita baik terima kasih saya Henvita dengan NIM 12 19 113 saya ingin bertanya bagaimana aktivitas akuntansi biaya berpengaruh pada pengendalian produksi dalam siklus produksi terima kasih tercatat untuk yang ketiga bisa Femi terima kasih atas kesempatan yang diberikan terkenalkan saya Femi Gunawan dengan NIM 12 19 112 saya ingin bertanya apa saja prinsip akuntansi yang diterapkan dalam penyajian sediaan dalam laporan keuangan perusahaan terima kasih baik terima kasih untuk yang keempat bisa Ella Daniela ya terima kasih atas kesempatannya nama saya Daniela Febrina dengan NIM belakang 9 saya ingin bertanya prosedur apa saja yang akan dilakukan oleh auditor untuk memverifikasi pisah batas transaksi yang berkaitan dengan sediaan atau produk terima kasih baik mohon wakunya untuk berdiskusi ya teman-teman terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih baik baik saya akan menjawab pertanyaan dari Ina untuk pertanyaannya dalam siklus produksi apa yang menyebabkan ketidaktepatan alokasi biaya overhead apakah benar Ina benar baik menurut kelompok kami sistem biaya tradisional yang menggunakan basis yang digerakkan digerakkan volume seperti jam tenaga kerja langsung atau jam mesin itu untuk membebankan biaya overhead ke produk tetapi karena adanya biaya overhead yang tidak berubah secara langsung dengan perubahan volume produksi seperti biaya pembelian bisa berubah yang bisa berubah sejalan dengan jumlah pengiriman dari pemasok jadi untuk alokasi jenis biaya overhead ini berdasarkan pada jumlah volume pada jumlah atau volume output yang bisa melebihkan biaya produk yang dibuat dalam jumlah besar hal ini juga bisa mengibatkan harga biaya produknya terlalu rendah meskipun dibuat dalam kelompok atau patch yang kecil alokasi overhead bisa didasarkan pada input tenaga kerja langsung yang dapat mendistorsi biaya antar produk jumlah biaya overhead yang dibebankan per unit tenaga kerja bisa meningkat secara dramatis akhirnya perbedaan kecil jumlah tenaga kerja yang digunakan dalam menghasilkan produk dapat mengakibatkan perbedaan yang signifikan pada total biaya produknya apakah ada sanggahan Ina? tidak jelas terima kasih baik untuk selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Envita Envita bertanya bagaimana aktivitas akutansi biaya berpengaruh pada pengendalian produksi dalam siklus produksi jadi kalau menurut kolok kami sistem akutansi biaya berfokus pada pengelolaan persediaan manufakturin yang mana adalah merupakan bahan baku barang dalam proses dan produk selesai job costingnya merupakan prosedur di mana biaya didistribusikan kepekerjaan atau order order produksi tertentu hal ini membutuhkan sistem pengendalian order produksi dalam penentuan biaya berdasarkan proses produksi atau biasa disebut dengan proses costing biaya dikumpulkan dalam proses atau departemen berdasarkan periode biasanya ini bisa berupa hari minggu atau bulan nah pada setiap akhir periodenya ini nanti biaya setiap proses dibagi berdasarkan unit yang diproduksi untuk mencari biaya rata-rata per unit proses costing digunakan jika tidak mungkin atau tidak memuaskan untuk mengidentifikasi banyak pekerjaan atau perkumpulan produksi klasifikasi ini mendukung tujuan-tujuan akutansi biaya proses dan pengendalian produksi dengan order berunang biaya ini dalam arti baik dalam job maupun proses costing dapat berupa biaya aktual atau biaya yang diterapkan terlebih dahulu contohnya adalah biaya standar sistem akutansi biaya meliputi baik pengendalian produksi maupun persediaan yang mana keduanya sangat berkaitan dengan masukan order penagihan penggajian pengiriman dan prosedur-prosedur pembelian apakah terlalu cepat penjelasan saya yang kita enggak kak jelas kok terima kasih baik terima kasih selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Feni untuk pertanyaannya apa saja prinsip akutansi yang diterapkan dalam penyajian sediaan dalam laporan keuangan perusahaan apakah benar Feni ya benar baik untuk penjawabannya menurut kelompok kami ada ada beberapa hal atau beberapa prinsip akutansinya yang pertama laporan keuangan harus menjelaskan bahwa sediaan dinilai dengan biaya yang rendah atau biaya yang rendah dalam pasar dan harus menyebutkan metode yang digunakan dalam membentuk biaya persediaan yang kedua jika sediaan dinyatakan pada biayanya nilai pasar yakni pada tangan neraca harus dicantumkan dalam tanda kurung dan jika sediaan jika terjadi penurunan nilai pada sediaannya maka biaya harus dicantumkan dalam tanda kurung biaya pengganti juga dicantumkan dalam laporan keuangan dengan biayanya dituntumkan berdasarkan metode masuk terakhir first in first out dalam hal ini maksudnya kemudian yang ketiga akibat perubahan metode penilaian sediaan terhadap perhitungan lapar rugi dalam laporan keuangan atau laporan yang diaudit harus dijelaskan dalam laporan keuangan dan auditor juga harus menyatakan terkait konsistensi penerapan prinsip akutansi dalam laporan auditnya selanjutnya penjelasannya lengkap harus dibuat dalam laporan keuangan jika sediaan digadaikan sebagai jaminan utang yang ditarik oleh klien jika jumlahnya material sediaan dalam perusahaan manufaktur harus dikelompokkan menurut kelompok utamanya seperti sediaan produk jadi sediaan produk dalam proses dan sediaan bahan baku penyajian kelompok sediaan dalam neraja berdasarkan ulutan likuiditasnya selanjutnya perjanjian pembelian harus dijelaskan dalam laporan keuangan jika jumlahnya material atau bersifat sangat besar dan yang terakhir cadangan dalam menghadapi kemungkinan penurunan harga sediaan setelah tangan neraja harus dibentuk dalam menyisihkan sebagian lapar yang ditahan cadangan ini tidak boleh dikurangkan dengan sediaan namun harus dijajikan sebagai pengurahan akun lapar ditahan apakah sudah jelas Fanny sudah terima kasih baik sama-sama baik untuk selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Daniela prosedur apa yang akan dilakukan oleh auditor untuk memverifikasi pisah batas transaksi yang berkaitan dengan sediaan atau produk jawaban dari kelompok kami adalah melakukan pemeriksaan terhadap transaksi pembelian penjualan dan pemakaian sediaan dalam beberapa minggu sebelum dan sesudah tangan neraja untuk menentukan perlakuan yang tepat terhadap pengakuan pendapatan dan biaya seperti itu Erna apakah bisa diterima iya bisa kak terima kasih terima kasih baik saya akan membuka sesi yang kedua untuk teman-teman yang sudah bertanya untuk bisa ini ya tangannya diturunkan ya teman-teman yang pertama bisa Paulina Arum ya baik terima kasih kelompok atas kesempatannya saya Paulina Arum dengan NIM 12 19 118 mau bertanya kepada kelompok untuk membuktikan bahwa unsur sediaannya dicantumkan di neraja didukung dengan catatan akutansi yang memadai prosedur audit apakah ditemukan auditor terima kasih baik terima kasih Arum untuk yang selanjutnya Novia baik terima kasih atas kesempatannya saya Novia dengan NIM 12 19 117 saya mau bertanya dalam verifikasi nilai sediaan auditor biasanya meminta klien untuk membuat surat representasi sediaan apa yang dimaksud dengan surat representasi tersebut terima kasih baik terima kasih selanjutnya bisa Wira baik terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Chud 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 silakan Chud baik terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan perkenalkan nama saya Chud Ayubutri Kurniawan dengan NIM 1219 10044 saya ingin bertanya kepada kelompok apa kelebihan dan kelemahan dari sistem just in time terima kasih baik terima kasih untuk pertanyaannya teman-teman kami minta waktu berdiskusi sebentar ya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih baik terima kasih sudah menunggu teman-teman saya akan menjawab pertanyaan dari Chud terlebih dahulu jadi tadi Chud kan tanya soal kelebihan dan kekurangan just in time kelebihannya itu adalah yang pertama proses penerapan just in time dinamis yang berarti akan berjalan terus-menerus mengatasi setiap masalah yang timbul sehingga akan menghasilkan perbaikan yang berkelanjutan atau continuous improvement yang kedua adalah memungkinkan pengurangan lead time secara terus-menerus dengan menghilangkan setiap hambatan yang terjadi secara terus-menerus maka dengan just in time dapat mengurangi lead time sehingga akan meningkatkan ketanggapan dan keluasan produksi untuk yang ketiga memungkinkan evaluasi terhadap pemasok pekerja pekerja tidak menggunakan waktu untuk menyortir produk produk baik namun digunakan untuk mencegah terproduksinya bagian yang tidak baik yang keempat memungkinkan penghematan jumlah tenaga kerja yang mana standar pekerjaan digunakan kriteria guna mengidentifikasi kelebihan tenaga kerja yang tidak terpakai standar pekerja merupakan hasil dari permintaan pasar dan jumlah produksi harian yang kelima mampu menghilangkan aktivitas yang tidak perlu atau no add value perusahaan melakukan efisiensi biaya produksi termasuk meminimalkan kerusakan mesin dan juga waktu yang diperlukan untuk perbaikan untuk yang terakhir adalah meminimalkan inventory penurunan persediaan pada sistem produksi dapat dicapai dengan memperpendek waktu persiapan atau memperkecil besaran log pengiriman dari pemasok untuk yang saya sebutkan tadi itu merupakan kelebihan dari just in time kalau saya kecepatan bisa di intrupsi ya teman-teman yang selanjutnya adalah kelemahan atau keterbatasannya dari menerapkan produksi just in time yang pertama perlu adanya kesamaan persepsi dan kesepakatan atau kontrak yang dibuat yang menyatakan bahwa produksi yang akan dijalankan menggunakan sistem just in time kesepakatan tersebut harus diketahui oleh semua pihak yang terlibat di dalamnya baik antara pihak manajemen dan pekerja maupun antara perusahaan dengan pemasok atau konsumen apabila tidak terjadi kesepakatan sebelumnya dikhawatirkan akan mengalami hal-hal yang tidak diinginkan misalnya pemasok terlambat memasok barang maka produksinya akan terhenti karena tidak memiliki cadangan persediaan yang kedua antara pekerja dan manajemen tidak ada pengertian yang sama mengenai produksi just in time maka sasaran yang telah ditetapkan tidak akan tercapai untuk yang ketiga antara perusahaan dengan pemasok terjadi keretakan dimana masing-masing pihak melanggar ketentuan yang berlaku untuk yang kedua kelemahannya adalah sistem produksi just in time ini menuntut para pekerja untuk bekerja lebih giat agar targetnya tercapai dan biasanya akan ditambahkan dengan kerja lembur teman-teman untuk yang ketiga untuk mempercepat proses produksi perusahaan membutuhkan pemasok yang tidak hanya mampu memasuk bahan baku yang berkualitas namun lokasinya harus dekat dengan pabrik sehingga keterlambatan pengiriman bahan bakunya dapat dihindari seperti itu Cud apakah terlalu cepat atau ada yang kurang Cud sejam ini sudah cukup Kak Eza terima kasih kelompok baik terima kasih saya akan menjawab ya saya akan menjawab langsung untuk pertanyaannya Novia ya Novia tadi bertanya tentang representasi jadi surat representasi ini digunakan oleh auditor untuk menyadarkan klien bahwa tanggung jawab atas kewajaran informasi yang disajikan di dalam laporan keuangan berada di tangan klien bukan di tangan auditor manajemen tersebut merupakan bagian dari bukti sorry manajemen tersebut merupakan bagian representasi manajemen tersebut merupakan bagian dari bukti audit yang diperoleh auditor tetapi tidak merupakan pengganti bagi penerapan prosedur audit yang diperlukan untuk memperoleh dasar memadai bagi pendapat auditor atas laporan keuangan representasi tertulis dari manajemen biasanya menegaskan representasi lisan yang disampaikan oleh manajemen kepada auditor dan menunjukkan serta mendokumentasikan lebih lanjut ketepatan representasi tersebut dan mengurangi kemungkinan salah paham mengenai masalah yang dipresentasikan mohon maaf terlalu banyak kata dan mungkin itu Novia yang bisa saya sampaikan apakah ada sanggahan Novia makasih banyak ya terima kasih Anna sudah sudah Kak baik sekarang saya akan menjawab pertanyaan dari Wira terlebih dahulu untuk pertanyaannya bagaimana perancangan produk dalam siklus produksi jadi menurut kelompok kami dalam perancangan produk langkah pertamanya diawali dengan mengidentifikasi bahan baku dan jumlahnya pada setiap komponen produk yang kemudian dituangkan dalam dokumen daftar bahan baku atau bill of materials langkah berikutnya adalah dengan menentukan kebutuhan tenaga kerja dan mesin yang diperlukan untuk memproduksi produk tersebut yang dituangkan dalam dokumen daftar operasi data terkait biaya perbaikan dan jaminan yang terkait produk didapatkan dari siklus pendapatan dan dapat berguna dalam mendesain produk lebih baik apakah sudah menjawab Wira sudah menjawab Anda terima kasih terima kasih selanjutnya saya akan langsung menjawab pertanyaan dari Arum untuk pertanyaannya untuk membuktikan bahwa unsur sediaan yang dicantumkan dalam neraca didukung dengan catatan akutansi yang memadai maka prosedur audit apa yang harus ditempuh oleh auditor menurut kompok kami prosedur auditnya adalah dengan melakukan rekonsiliasi antara saldo sediaan yang dicantumkan di neraca dengan akun sediaan di buku besar yang kemudian dilanjutkan ke jurnal pembelian atau register bukti kas keluar jurnal pengeluaran kas jurnal pemakaian bahan baku jurnal umum dan buku pembantu sediaan apakah ada yang perlu ditambahkan Arum sudah cukup mewakili terima kasih baik terima kasih baik teman-teman terima kasih atas partisipasinya di sesi tanya jawab ini karena sudah tidak ada yang saya akhiri dulu sesi tanya jawabnya terima kasih atas perhatian teman-teman yang sudah hadir di perkuliahan pada siang hari ini mohon maaf apabila ada salah kata dan penyampaian untuk selanjutnya saya kembalikan lagi ke Pak Dan terima kasih ternyata ternyata sudah selesai ditanya jawabnya padahal saya sedang menikmati oke proses diskusinya ya selain memang penyajiannya bagus kemudian diskusinya juga baik gitu ya walaupun memang ada beberapa yang agak OOT gitu ya karena harusnya tanya-tanya tentang audit tapi ada yang agak sedikit di luar audit tapi semuanya terjawab dengan baik walaupun berhubungan karena disampaikan gitu ya di presentasinya tadi salah satunya contohnya tadi JIT gitu ya oke yang ditanyakan oleh Cudayu gitu ya memang kemudian ada banyak pertanyaan tapi padahal sebenarnya setahu saya harusnya JIT ini sudah ada di akutansi biaya jadi just in time ya pengertiannya mungkin tapi kemudian kelebihan kekurangannya bisa dijelaskan dan sebenarnya enaknya omong kalau ini karena mata kuliahnya audit semuanya tanyain hubungannya dengan audit dengan bagaimana kaitannya dengan audit yang khususnya di siklus ini gitu ya karena JIT karena JIT itu kaitannya dengan persediaan terus jadi bisa ditanya bagaimana apa kelebihan dan kekurangan JIT terus bisa ditambah sebenarnya pertanyaannya bagaimana dengan prosedur audit yang dijalankan jadi ditambah begitu jadi ada nanti kemudian jadi nyambung sehingga kelompok ini tidak hanya menjawab kemudian apa JIT mengapa penting pentingnya JIT terus bagaimana JIT kelebihan kekurangannya tapi kemudian kaitannya dengan audit tapi karena pertanyaannya hanya bertanya ke JIT saja akhirnya kelompok ini menjelaskannya ke JIT tanpa terus menghubungkannya dengan audit kalau ditambahkan boleh sih sebenarnya itu kan kemudian saling saling isi kemudian kelompok ini bisa saja dalam prosedur auditnya seperti ini loh kalau menggunakan JIT itu menjadi nilai tambah bagi kelompok tapi sebenarnya apa yang ditanyakan memang tidak jauh-jauh dari siklus produksi yang kurang memang menusuknya ke masalah auditnya tapi tidak apa-apa karena apa yang bisa juga kelompok ini sebenarnya sudah lengkap bercerita sejak dari awal itu tentang siklusnya siklus produksinya itu seperti apa jadi kita ngomongin akutansinya seperti apa terus kemudian di bagian belakang itu baru cerita tentang bagaimana mengauditnya ya sekali lagi perlu saya ingatkan memang ada perbedaan antara akutansi dan audit walaupun itu satu kesatuan ilmu ya kita ketahui kalau akutansi itu adalah proses posting dari dari yang jurnal kemudian ke buku besar buku besar ke neraca lajur kalau dulu neraca lajur kalau sekarang daftar ya sorry neraca saldo atau kalau sekarang namanya jadi daftar saldo dan seterusnya sampai ke laporan keuangan itu adalah proses yang namanya proses posting di post pada masing-masing akun sedangkan audit itu adalah proses tracing proses kemudian kita melakukan penelusuran malah kemudian dibalik dari yang namanya di ujung akhir itu laporan keuangan dicari kemudian proses kebelakangnya sampai menemukan bukti transaksinya ya atau pembuktian terbalik jadi audit itu adalah pembuktian terbalik dari isi dari laporan keuangan nah itu yang perlu saya tegaskan demikian pula di proses produksi maka di proses produksi ini tentu banyak aktivitas yang sifatnya posting ya dan postingnya lebih banyak di mana di akutansi biaya dan di akutansi manajemen karena semua aktivitas postingnya aktivitasnya itu kemudian menimbulkan yang namanya posting menimbulkan biaya nah itu yang kemudian di audit ya salah satunya sistemnya itu JIT ya just in time yang secara praktik memang relatif sulit kecuali kalau kemudian beberapa perusahaan itu punya anak perusahaan dan sistem support yang menjadi satu seperti katakanlah JIT ini kan munculnya di Amerika sorry di Jepang ya dan itu sangat identik dengan katakanlah Toyota gitu ya Toyota itu pabrik ininya apa assemblingnya penyatuannya itu jadi satu tapi kemudian anak perusahaan-perusahaan yang lain itu ada di sekitarnya jadi contohnya apa untuk yang ke bahan karet untuk katakanlah bahan-bahan yang ada berbahan karet termasuk dari shield dan sebagainya sampai ke banknya itu sendiri terus kemudian mana yang membuat blok mesin mana yang bodi itu jadi satu itu di sekitar Toyota semua anak perusahaannya semua sih walaupun nanti kemudian saat kemudian di assembling di Toyota jadi Toyota itu tinggal nempelin aja nempel 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 kayak apa ya main tempel-tempel gitu aja ya bodinya terus kemudian ditempel mesin dan kemudian tempel yang lain gitu ya kemudian ke proyek Toyota itu yang kemudian jadi standar Toyota itu dan kemudian diikuti oleh perusahaan yang lain itu model GIT kayak begitu tentu tidak semua perusahaan bisa menerapkan karena apa pasokannya itu tepat waktu nah kebetulan Toyota ini semuanya jadi satu bagian anak perusahaan jadi saat keluar dari pabrik Toyota itu mobil Toyota itu sebenarnya adalah assembling dari beberapa anak perusahaan yang ada di sekitarnya nah itu itu contohnya kayak begitu GIT nah maka dan juga proses produksi ya nah GIT itu adalah salah satu pendekatan untuk membangun siklus yang memang sistemnya seperti itu tapi di Indonesia ya yang tentu saja perusahaan-perusahaan Jepang bisa menerapkan perusahaan-perusahaan assembling mobil itu tapi akan sangat kesulitan kalau itu assemblingnya kemudian tergantung dari pemasok bahan-baku yang bukan dari anak perusahaan bukan satu bukan satu perusahaan bahkan pabriknya bisa saja berjauhan nah itu pendekatan yang berbeda dan ini tentu saja kemudian auditnya akan sangat berbeda ini kita ngomongin manufaktur yang jelas-jelas paling apa ya siklus produksinya paling banyak nah jadi sangat baik kemudian ada pertanyaan tentang GIT kemudian saya bisa memberi contoh seperti apa siklus audit pada siklus produksi proses-proses audit dari siklus produksi yang ini dicontohkan dengan GIT pendekatannya dengan salah satunya GIT nah jadi apa sebenarnya yang harus diketahui kata kuncinya ya kemudian apa yang harus diketahui oleh seorang auditor saat kemudian dia melakukan audit pada siklus produksi nah kata kuncinya itu sebenarnya boleh kemudian kelompok ini oh sesuai asersi asersinya kan ada ya ada beberapa itu ya keterjadian dan sebagainya ya existent occurrence itu ada dan sesuai dan sebagainya dan sebagainya tapi kata kuncinya adalah sebenarnya pengpemahaman dari manajemen terhadap proses bisnis ya ada 6 asersi kalau gak salah ingat tadi yang harus ditaati untuk kemudian menghasilkan siklus produksi ini Pak Audi terhadap siklus produksi tapi pengetahuan atau yang tadi dijelaskan oleh siapa seingat saya tadi oleh Anel ya bahwa pengetahuan tentang proses produksi dari sebuah industri itu sangat penting itu kata kuncinya jadi sebenarnya asersi itu untuk memenuhi pengetahuan dan pemahaman auditor atau meyakinkan auditor adanya proses produksi yang dia ketahui secara mendalam sehingga Pak tentu Pak kan beda Pak terus bagaimana auditor itu ngomongin katakanlah pabrik manufaktur ini ada dua contoh gitu ya di kelompok ini tadi satu itu dari baju satunya pabrik bandeng artinya sorry bukan itu kan disitu saya jadi jadi bertanya-tanya juga kemudian perusahaan ini menghasilkan ikan bandeng sebentar ikan bandeng itu setahu saya saya berasal dari Sidoarjo ya setahu saya ikan bandeng itu dibersiarkan hanya ditambah gitu tapi kemudian ikan bandeng yang apa yang dikelola yang dihasilkan dengan produk olahan maksudnya olahan dari bandeng jadi bahan bakunya bandeng jadi bukan menghasilkan produknya adalah olahan bandeng baik kemudian bandeng itu dimasak kemudian atau jadi apa-apa ya pakan untuk pancing memancing gitu ya tapi ya ya apa-apa itu ya just feedingnya ya jadi produknya itu bukan ikan bandeng kalau ikan bandeng itu ditambah gitu ya jadi satunya proses produksi dari bahan baku yang ada di nelayan katakanlah ditambah terus kemudian dibawa di pabrik diolah menjadi beberapa produk yang satunya audit terhadap kecurangan yang terjadi pada sebuah perusahaan baju gitu ya saya gak tahu siapa yang kemudian mau ambil contoh ini itu kelihatan nanti dari kesukaannya gitu ya kesukaannya gini maksudnya ini OOT sedikit saya yang OOT gitu ya yang satunya bisnis kuliner yang satunya bisnis pakaian nah ini tinggal tanya gitu siapa yang kemudian suka fashion siapa yang satunya suka makan-makan atau jangan-jangan kalau keduanya ini oleh ESA gitu ya ESA itu suka fashion tapi juga suka makan ya gak apa-apa juga sih jadi itu ya yang satunya jelas ada proses produksi yang panjang ya karena kemudian dari tambak tempatnya berbeda dari kemudian diolah kemudian harus masuk cold storage terus kemudian sampai ke dijual lagi ke toko ya atau didistribusikan kepada agen sampai kemudian baru kepada pelanggan ada proses yang panjang sedangkan yang satu perusahaan yang baju itu entah dia produksi sendiri dia punya toko sendiri dan dijual di situ sendiri artinya semuanya dilakukan di satu tempat proses produksinya maka proses produksinya tidak panjang nah ini yang kemudian perlu jadi perhatian saat kemudian melakukan audit kalau saya boleh tanya mana yang lebih rentan adanya katakanlah adanya salah saji baik itu error maupun kesengajaan fraud mana yang lebih beresiko yang panjang yang banteng tadi ataukah yang pendek yang banteng yang banteng kayaknya pak ya kita secara logika tahu bahwa kemudian prosesnya apalagi itu ada banyak proses produksi yang dilakukan di luar di luar tempat kerjanya kemudian kan dia harus menanggung resiko yang begitu banyak sebenarnya tapi kenapa kemudian kecurangannya kok lebih gampang di toko baju ya kan contohnya lihat tadi kan bahwa kemudian di toko baju itu kecurangannya lebih tampak lebih jelas dan lebih setelah ketahuan gitu dan jumlahnya signifikan kenapa silahkan kita belajar tentang bagaimana memahami resiko betul bahwa kemudian dari pengenalan proses bisnis dari inherent kita tahu bahwa kemudian dari resiko pengendalian bahwa ternyata perusahaan yang menghasilkan produk olah badan tadi lebih beresiko tapi kenapa pada praktiknya dari contoh ini ternyata resiko itu lebih besar manifestnya bentuknya munculnya itu di perusahaan yang satunya perusahaan baju kira-kira kenapa kita belajar mencoba belajar berpikir kritis mencoba analisis yang analytical procedure mungkin pengendaliannya 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 boleh salah satunya pengendaliannya memang karena apa karena orang itu sadar kemudian kalau ternyata panjang maka tiap setiap tahap itu akan saling mengawasi itu ya karena apa bukan lebih ketat jadi begini kalau prosesnya panjang kalau katakan ada lima tahapan proses gitu ya maka kan yang sebelumnya harus hati-hati karena apa dia pasti akan diawasi oleh proses yang selanjutnya dan kemudian oleh proses yang proses yang kedua itu akan diawasi dengan lebih ketat oleh proses yang ketiga proses yang ketiga seperti bahan baku dari bandeng orang kan tidak akan mau terima kalau kemudian pabrik itu terima dari bandeng ternyata bandennya tidak segar bandengnya itu kotor dan sebagainya itu akhirnya apa menjadikan bagian penerimaan barang kan aware karena apa dia tidak mau kemudian kerjaan dia yang kemudian ternyata dia harus bersih-bersih harus menyiakinkan bahwa fresh itu kemudian dikirim ke bagian produksi yang kemudian karena itu jelek kan orang gak akan melihat dari tambaknya gak akan yang pasti ditembak duluan itu adalah gimana nih bagian bahan baku bagian gudang bagian pengadaan karena kayak begitu jadi kemudian itu pengawasannya jadi panjang jadi semakin panjang proses betulnya orang itu semakin aware semakin sadar akan pentingnya pengendalian internal untuk menjamin mutu nah sedangkan proses-proses yang hanya di satu tempat aktivitasnya di situ kemudian proses produksinya ya kalau ternyata ada proses pembuatan bajunya kemudian dijual di situ itu kan jadi sesuatu yang kemudian jadi akhirnya semuanya akhirnya merasa merasanya merasanya bahwa kemudian kan pasti semua saling melihat kan semua tahu semua tahu prosesnya semua tahu begini-begini ya sudah lah semua saling mengawasi seakan-akan ratanya seperti itu tapi kemudian seakan-akan itu yang kemudian menjadikan orang resiko pengendaliannya lebih lemah jadi kita berhadapan dengan resiko yang lebih tinggi dengan resiko yang lebih besar maka kita pasti akan lebih ener ini menyalah ini kenapa apakah ada yang mau ditanyakan suaranya oh ini mati hidup mati hidup mati ini suara oke ya nah ini yang perlu jadi perhatian kita bahwa kemudian kalau kita itu tahu ada sebuah saat kita melakukan audit semakin panjang proses produksi itu semakin panjang aktivitas produksi semakin banyak kemudian varian yang ada di dalam proses bisnis maka kita tahu bahwa SPI itu harusnya semakin ketat dan kemudian pasti belum tentu juga ya belum pasti tapi akan cenderung orang itu saling awas mengawasi tapi kalau kemudian dia hanya di satu tempat semuanya dilakukan di situ maka kecurangan tingkat menyepilihkannya itu semakin tinggi nah itu akhirnya apa itu masuk ke resiko deteksi jadi pengetahuan kita ya tentu saja kayak begini oh Pak Dan tahunya teori enggak saya kemudian ya karena saya pernah praktek jadi auditor eksternal saya kemudian sekarang jadi auditor internal pernah mengalami semuanya dan itu apa yang dikatakan oleh dosen saya dulu bahwa sepakat panjang resikonya semakin bisnis prosesnya semakin lengkap semakin panjang itu pasti kemudian orang itu akan cenderung semakin aware betul dan itu ternyata saat kemudian saya praktik itu iya ya ternyata kalau semua aktivitasnya di satu tempat cenderungnya pilihkan putfal itu ya sudah ini ada sisa loh ya tak taruh di situ itu akhirnya kemudian semuanya saling dalam tanda petik mengabaikan taruh di situ aja sisa nggak apa-apa nanti kalau ada sisa-sisa ini nanti kita manfaatkan lagi itu cenderung kemudian terbuang 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 dan jadi cuma akhirnya istilahnya bahasa jawanya itu mumbruk di situ atau barang scrub itu ya barang-barang yang tidak tidak kita manfaatkan entah itu karena proses bahan-bahunya belum kita anggap lengkap atau prosesnya atau salah proses atau produksinya buruk ya nantilah kalau Anda sudah praktik semester depan bisa kalau Anda mau belajar ke KAP itu nanti kayak begitu kecenderungannya seperti itu contoh yang paling gampang ini praktek praktek nyata ya proses yang ada di kalau di tempat saya beraktifitas itu kan ada kooperasi itu kan ada yang menamanya TP tempat layanan atau kantor capon pembantu ada kantor cabang yang membawai beberapa kantor cabang pembantu dan ada kantor pusat semakin jauh ke atas semakin ke kantor pusat bukan karena orangnya itu lebih pengalaman lebih apa lebih tinggi jabatannya terus kemudian mereka ya itu mungkin ada pengaruhnya tapi kan mereka semuanya berasal dari bawah jadi kalau kemudian ketidaktaanan pada di kantor cabang pembantu atau TEP itu yang kemudian sering menyepelehkan jadi mereka kemudian katakanlah orang mengisi slip oh ya sudah tidak ditandatangani tidak ada nama terang kalau ditandatangani tidak ada nama terang itu banyak kasusnya dalam katakanlah satu hari itu ada 50 transaksi bisa 20-30 terjadi ketidaktaatan seperti itu karena apa? ya sudah karena apa? merasanya apa? semuanya prosesnya di situ orang datang nyerahkan duit jadi proses produksi itu satu proses terus kemudian sudah diterima terus kemudian di print merasa kemudian print ini jadi barang bukti print yang ada di slip itu jadi barang bukti ya sudah masuk di sistem selesai artinya mereka kemudian satu proses itu semuanya jadi satu jadi kemudian merasa aman saja nah di kantor cabang ada yang di kantor cabang itu hal-hal seperti itu gak bisa disuruh tanda tangan bagian enaknya omong kepala TP-nya itu didatengin oleh kepala pimpinan cabang atau kepala bagian dari kredit ini gak bisa ini harus kamu tanda tangan kasih nama terang dong dan sebagainya loh kan semuanya sudah masuk mas semua lo sudah masuk di apa di sistem ya ngapain kita harus tanda tangan notep akhirnya jadi tanda tangan nih satu tapi kemudian ada beberapa yang masih miss gitu ya untuk hal ketaatan kayak begitu saat di kantor pusat oh lebih lagi kantor pusat itu tanda tangannya aja gak kelihatan tanda tangan ada nama terangnya gak bisa kebaca itu jadi masalah di kantor pusat oh ini gak bisa kenapa kalau sudah di kantor pusat itu harus jelas kepadanya siapanya peruntukannya harus jelas kenapa prosesnya panjang ke mereka gitu ya ya selain di kantor pusat itu tentu saja dalam tanda petik kan transaksinya duitnya gede-gede gitu ya akhirnya kehatian-hatian itu tanda tangan nama terang itu gak boleh yang kemudian agak gak kelihatan jadi jelas tegas gitu nah itu kayak begitu jadi semakin panjang proses produksi itu terjadi semakin lengkap ini apa namanya proses bisnisnya itu ternyata menjadikan orang semakin aware padahal disitu harusnya resiko ketaatan resiko yang resiko pengendalian ya yang itu dikendalikan nanti diauditnya dengan ketaatan nanti yang namanya resiko inherent itu kan seharusnya semakin tinggi ternyata semakin aware resiko deteksinya memang harus tinggi tapi karena semua orang udah aware itu semakin relatif turun tapi berbeda kalau tempatnya itu semuanya jadi satu ternyata proses produksi itu yang pendek proses bisnis itu yang pendek mengakibatkan orang itu cenderung mengabaikan resiko termasuk apa termasuk nanti pendeteksiannya karena semua jadi satu enak semuanya jadi satu saya bisa deteksi semuanya padahal ternyata tidak salah satunya seperti yang ditanyakan kelompok ini bagaimana oleh penanya ya kesedihan yang memadai mana tadi kok saya lupa representasi persediaan klien gitu ya surat representasi sudah dijawab dengan baik tapi pertanyaan ini jadi kemudian kalau sudah jadi satu tempat jadi apa dan sebagainya kita itu cenderung kemudian representasi klien itu tidak kemudian kita apa ya kalau kita jadi auditor itu kan wajib ya kita tanyakan kita mintakan tapi karena semua proses produksinya semua disini orangnya kita tahu sama kenal dan sebagainya kenapa itu harus ditegaskan representasi klien itu representasi klien itu kan begini kalau itu ternyata klien itu kan auditi ya sorry auditi itu kan klien audit kita nah auditi kita atau klien kita itu pasti punya rekanan tentang rekanan untuk pemasok nah vendor-vendor pemasok ini yang kemudian di kita kirimi surat representasi untuk kemudian menjelaskan bahwa oh memang benar persediaan kami pernah mengirim seperti ini dan sebagainya mutunya seperti ini dan sebagainya dan so on nah itu yang kita mintakan bahwa kemudian keterjaminan mutu dan sebagainya itu dimintakan nah itu terkadang kemudian apa terus kemudian karena proses produksinya semuanya di satu tempat itu kemudian klien kita auditi kita itu seakan-akan kalau disuruh menghubungi ke vendor bahwa persediaannya ini mutunya seperti ini apakah sudah benar dan sebagainya belum kita sendiri kok semuanya mengurus jadi satu jadi kemudian apa cenderung selapi jadi cenderung apa ya selapi itu apa istilahnya kalau bahasa Indonesia itu cenderung sembronoh gitu loh tapi kalau representasinya itu melibatkan orang luar orang pihak ketiga seperti contohnya proses produksi yang panjang tadi karena ada pihak ketiga maka mereka kan nggak mau bahwa kalau kemudian membuat representasi seenaknya atau sekenaknya itu kan mereka nggak mau kan pasti akan diprotes oleh vendornya sehingga kemudian itu mereka menjadi relatif berhati-hati dan membuat representasinya dengan lebih baik nah jadi hal-hal itu yang perlu diperhatikan mengenai prosedur auditnya seperti apa prosedur analitisnya seperti apa prosedur substantifnya seperti apa sudah dijelaskan sebenarnya oleh kelompok ini dengan bertahap yang saya senang kemudian ada kegiatan nah ini siklus produksi nah sebenarnya siklus produksi ini kan yang namanya proses bisnis dalam produksi ya yang sudah digambarkan dengan baik oleh kelompok ini dan dijelaskan dengan baik sampai ke belakang sebenarnya cukup baik itu ya bukan cukup baik sangat baik itu ya oleh kelompok ini nah yang perlu saya tambahkan di sini adalah bagaimana kemudian rambu-rambu apa yang perlu menjadi perhatian kita saat kemudian kita melakukan audit jadi itu yang yang penting jadi audit itu kita tahu prosedurnya harus kita tahu prosesnya wajib kita tahu syarat-syaratnya mesti gitu ya sesuatu yang sudah tidak bisa kita tolak lagi karena itu adalah bagian dari kita melakukan prosedur melakukan audit gitu ya kalau tidak ya mutu audit kita akan jadi dipertanyakan tapi bagian saya saya bukan mengulang prosedur-prosedur aktivitas-aktivitas audit yang sudah disaksikan oleh kelompok ini tapi saya mencoba memberikan pemahaman mengenai bagaimana sih nanti kalau kita melakukan audit khususnya di kalau hari ini kita ngomongin siklus produksi apa rambu-rambu apa yang kita perlu perhatikan jadi yang yang tidak ada di buku itu ya yang kemudian itu lebih pada pengalaman dan praktik yang pernah saya rasakan gitu ya oke sebelum saya maju lagi apakah ada yang mau didiskusikan mau ditanyakan oleh kelompok ini ataupun siapapun yang ikut perkulian hari ini audiens semuanya silahkan iya silahkan Pak tadi kan disampaikan kalau ada rambu-rambu apa yang penting untuk melakukan audit ini apakah kelompok harus menambahkan rambu-rambu secara keseluruhan ataukah khusus di bagian siklus produksi saja ataukah semua rambu-rambu audit itu sama ada yang sama seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya ya bahwa kemudian audit itu kan urusannya juga dengan angka bahwa ada empat selain resiko yang harus kita perhatikan ya ada resiko inherent resiko deteksi sorry resiko pengendalian resiko deteksi ya resiko-resikonya itu kan sudah kita pelajari dan nanti akan kita pelajari lebih detail lagi di audit 3 terus kemudian ada ketaatan terhadap laporan keuangan sudah pasti dan kemudian kesesuaian dengan standar itu kan sesuatu yang given yang pasti kita pelajari terus kemudian karena kita ngomongin laporan keuangan ada yang umum rambu-rambu umum yang pernah saya jelaskan yang saya jelaskan di minggu kemarin ya perhatikan bahwa kemudian pada transaksi yang jarang-jarang terjadi tapi jumlahnya besar atau dia sebenarnya transaksinya jumlahnya tidak besar tapi sering terjadi itu perlu jadi perhatian atau kemudian transaksinya itu jumlah atau berulang ya atau transaksi kemudian dengan nilainya yang kemudian kacau gitu ya yang meraji istilah saya 35.540.550 nah kayak begitu itu kan angkanya kacau nah itu yang perlu jadi perhatian kemudian lagi transaksi-transaksi yang nilainya itu bulat atau absolut itu ya bahwa kemudian hari gini ya bahwa ada PPN yang 10% dan sebagainya kemudian transaksi kok bulat-bulat gitu jumlahnya ya 13 juta 8 juta 500 nah itu kan kemudian transaksi yang kayak begitu yang kemudian sering muncul gitu kan kita masa sih angkanya tidak ada kemudian yang sama sekali berbeda nah itu perlu diperhatikan itu yang umum nah sedangkan yang lain red flag ya istilahnya kemudian red flag atau ini bendara bendara merah itu masing-masing siklus berbeda jadi contohnya seperti siklus kemarin siklus penerimaan kayak begini siklus pengeluaran kayak begini sedangkan di siklus produksi kayak begini nah itu kemudian bisa kita ketahui dari kita ya bisa baca kemudian dari kasus-kasus kita bisa perhatian tapi yang terpenting kemudian belajar dari pengalaman dari mereka yang sudah berpengalaman sebelumnya ya entah itu dosennya yang memang yang pernah dan sedang praktek audit atau dari mereka yang kita saat belajar kepada auditor auditornya yang sesungguhnya jadi nanti akan tahu itu ya hal-hal apa yang bisa jadi perhatian atau rambu-rambu atau red flag pada masing-masing siklus ada enam siklus enam atau tujuh siklus yang saya pelajari dulu enam siklus itu masing-masing pasti punya kejalannya punya tanda-tandanya masing-masing punya red flag-nya masing-masing dan itu yang perlu jadi perhatian untuk kita ketahui saat kita melakukan proses audit di buku kita harus paham benar itu di studi kasus nah kok yang dilalah eh kok dilalah bahasa indonesia kok ya ternyata bahwa kelompok ini menyajikan dengan dua siklus produksi yang sangat berbeda satunya siklusnya itu yang memang kemudian panjang yang satu relatif pendek dan dilakukan di satu tempat jadi akhirnya lengkap jadi itu salah satu kalau katakanlah kejelian kita dalam melihat kasus ya kelompok ini sangat jeli kemudian entah sengaja atau tidak tapi kemudian bahwa ternyata saya saya gak tahu tapi yang kemudian penilaian saya jeli kelompok ini menyajikan contoh kasus yang kemudian satu itu proses produksinya siklus produksinya panjang dan proses produksinya panjang atau proses bisnisnya panjang yang satunya proses bisnisnya pendek proses produksinya pendek tapi ternyata kecurangannya sama-sama sama-sama ada dan kemudian malah secara manifest kalaupun terjadi kan sangat kelihatan sangat mencok lebih parah yang di siklusnya pendek nah itu pemahaman kita itu jadi gak perlu khawatir apakah ini ditambahkan dan sebagainya tapi ini kita belajar kemudian kalau proses produksinya panjang kayak begini kalau proses produksinya pendek kayak begini kalau untuk kemudian kalau untuk penerimaan kayak begini pengeluaran kayak begini jadi itu yang perlu kita perhatikan tapi bahwa kemudian prinsip yang wajib prinsip yang umum itu pasti akan di semua siklus pasti akan terjadi tapi pada masing-masing siklus itu pasti akan relatif berbeda sesuai dengan sifat dari siklusnya itu ya atau nature dari siklusnya kalau bahasa akutansinya itu nature-nya nah kebetulan untuk siklus produksi ini bukan sesuatu yang rumit tapi sesuatu yang beda dengan pengeluaran penerimaan karena urusannya duit tahapannya panjang tapi siklus ini perlu perhatian siklus produksi ini perlu perhatian khusus contoh kasus gitu ya saya pernah mengaudit dengan katakanlah proses yang proses bisnisnya itu perusahaan satu sama-sama perusahaan manufaktur tapi satunya relatif lebih gampang karena kemudian semuanya dilakukan bukan dilakukan di satu tempat tapi enaknya itu jumlahnya gede-gede barangnya tapi kalau ini salah resikonya bisa habis itu saya sebagai auditor kantor juga bisa habis karena siklus produksinya itu lambar lambar itu apa ya perusahaan perhutanan itu ya lambar itu kan enaknya ngomong proses produksinya enggak terlalu panjang ke hutan terus kemudian dipotong terus kemudian diangkut terus kemudian di kayunya itu disebet kemudian dibuat kotak-kotak masuk lagi kotak-kotak itu di kecil-kecilnya ukurannya sesuai dengan ukuran 8x12 68 dan sebagainya jadi kayunya itu ada yang memang untuk kayu gede yang untuk kayu usuk kayu reng dan sebagainya itu dibuat kayak begitu tapi ini kan katakanlah satu barang itu satu pohon itu kan harganya berapa mesinnya semuanya itu mahal-mahal mesin syumilnya kan otomatis jalan jalan kan begitu ya namanya kendaraannya untuk ngangkut itu kan dump trucknya aja mobilnya bukan mobilnya bannya itu kan relatif enggak seperti tambang kalau tambang bisa 3-4 meter bannya ini rata-rata 2 meter kayak begitu kan saya harus berurusan dengan proses produksinya tidak terlalu rumit proses produksinya jelas tapi yang saya harus hadapi adalah proses produksi yang mahal nah itu harus punya pemahaman tersendiri harus tahu betul proses bisnisnya harus tahu nilainya kemudian itu yang dikaitkan dengan asersi-asersi yang kemudian ada bisa batas dan sebagainya itu harus diperhatikan betul ada beberapa asersi yang kita bisa kemudian abekan tapi kemudian occurrence harus harus kita yakinkan tapi kalau kemudian bisa batas oh namanya motong itu kan berdasarkan sesi ya dia biasanya hanya di musim kering dia potong-potong saat musim hujan ya gak bisa karena mau masuk ke hutan bagaimana keluar masuknya ke hutan itu akan sulit nah bisa batasnya memang jarang jadi bisa kita abekan kayak begitu itu harus kita tahu tapi ada yang kemudian di proses produksi yang dia tiap tahun nyaris tidak pernah berhenti produknya tidak mahal tapi prosesnya kalau berhenti itu akan sulit-sulit saya pernah mengaudit perusahaan permen nah perusahaan permen itu kan sebenarnya prosesnya banyak banget banyak banget dan bikin pusing walaupun gak gede nilainya ya tinggal gula masuk terus kemudian proses selanjutnya ada pewarna masuk perasa masuk itu ya di dalam satu mesin satu satu mesin yang penghilingan gitu mesin ini nanti untuk rasa min mesin untuk rasa ini rasa ini jadi mesinnya banyak prosesnya dinyiwa gitu aja gula masuk duluan oke gerojok masuk gula selanjutnya apa pewarna disini ada yang pewarnanya jadi merah tetap putih terus kemudian yang mesin selanjutnya mesin kedua itu putih sama merah itu dipelintir kemudian jadi agak bercampur tapi tidak kemudian jadi satu kemudian ada yang bercampur jadi pink itu mesinnya banyak proses produksinya cuma disitu tapi dia sepanjang tahun harus hidup tidak boleh mati mesinnya dan itu harus ada yang jaga kenapa kalau permen itu mati kira-kira kalau pabrik permen itu mati kalau kemudian katakanlah tidak jalan ada masa-masa mereka kemudian berhenti berproduksi memang kalau kemudian ternyata dia tidak jalan apa yang terjadi kira-kira kira-kira menurut bayangan Anda kalau lamber Anda sudah bisa bayangkan ini apa namanya motong kayu kayu dipotong-potong jadi kecil lagi dikirim dan sebagainya terus bawa ya itu prosesnya tidak terlalu sulit kalau permen di satu tempat apa kira-kira siapapun boleh tidak hanya kemudian yang mikir itu Esa Ana tapi yang lain juga boleh Pira Novia Yohan Selina boleh mengemukakan pendapatnya nanti jangan-jangan saya kuliah itu cuma berhadapan sama Ana sama Esa atau beberapa yang nanya yang lainnya ternyata tidur apa kira-kira ya gak apa-apa Kak Esa kalau mau menjawab juga boleh biar aja diborong semuanya apa kira-kira kendalanya yang harus kita ketahui ternyata dan itu harus tahu jadi kita masuk ke perusahaan buah perusahaan sebelum ngaudit itu harus tahu perusahaan ini apa yang kemudian bisa menjadi kendala kita saat kita melakukan audit kira-kira apa yang model kacamatanya hampir sama dengan saya kira-kira apa harus jalan 24 jam gak boleh berhenti permen itu maaf Pak bisa diulangi ini tadi jaringan saya agak bermasalah jadi suaranya gak terlalu terdengar mau saya ulang gimana yang kacamatanya sama hampir sama dengan saya model dari pertanyaannya yang tentang perusahaan permen tadi Pak perusahaan permen pabrik permen itu kira-kira kira-kira apa yang harus kita perhatikan menjadi titik kritik saat kita melakukan audit dari proses produksi siklus produksi kita gak ngomongin kewakannya dari siklus produksi kira-kira kenapa jam kerja jam kerjanya Pak jam kerjanya 24 jam harus malahan kalau enggak malah jadi masalah itu sama seperti pabrik plastik ternyata kemudian beberapa saat kemudian saya mengaudit pabrik plastik usama atau mungkin karena mesinnya itu kalau sekali nyala harus harus terus nyala gitu Pak karena sekali nyala membutuhkan beberapa buat atau mungkin kalau dimatiin dinyalain dimatiin dinyalain malah ada overhead mesin atau gimana hampir hampir tapi penyebabnya yang kita cari itu drivernya yang kemudian menjadi penyebab yang harus jadi perhatian kita hampir hampir betul pertanyaannya kemudian kalau dimatiin kenapa tuh kan kata kuncinya kalau kemudian proses produksi ini berhenti salah satunya kalau mesin ini mati kenapa dampaknya overhead ada biaya tambahan untuk ini apa ya tambahannya apa nyaris biaya tambahan ya untuk mesinnya Pak terus untuk pekerjanya juga produksi seluruh rankin produksinya akan bertambah jadi kalau misalnya mesinnya itu 24 jam bisa menyelesaikan 1000 permen lalu ketika dimatikan ternyata produksinya turun jadi misalnya 800 permen gitu ada kerugian disitu mungkin kalau itu gak jadi masalah karena kemudian kalau memang kita memang produksinya harus harus katakanlah apa ya bukan harus tapi kalau ternyata memang mesin itu harus berhenti itu tidak seperti itu jadi tidak kemudian karena 800 kita turun 800 berarti kemudian harus ada tambahan biaya dan sebagainya tidak pada proses produksinya itu ya tapi permasalahannya itu pada bahan bakunya ya gak apa-apa tapi itu bahwa kemudian muncul biaya memang kemudian akhirnya itu menjadikan bukan biaya overhead tapi biaya perawatan jadi tinggi dan mahal karena apa permen itu kalau dari katakanlah permen ya tahu sendiri ya permen itu dalam kondisi panas dia akan mencair itu kan bukan dari permennya dari gula saat kemudian dicairkan itu kan mencair saat kemudian dia sudah terbentuk jadi sebuah bentuk atau kemudian sudah terwarnai menjadi sebuah warna tertentu entah merah muda entah itu kemudian glossy apakah itu kemudian seperti apa ya yang warna merah putih merah putih kayak begitu kalau kemudian dia ternyata berhenti dan kering bisa gak diolah lagi gak bisa itu jadi karena kemudian kalau dia terus kemudian sampai kemudian permen itu bahan baku yang masuk mau menjadi permen mungkin prosesnya barang setengah jadinya itu kalau kemudian sudah mengering itu mau gak mau mesin itu harus berhenti mesin itu harus dibersihkan semuanya dalamnya baru bisa dimasuki bahan baku baru sehingga makanya dia 24 jam harus jalan nah itu kan kita harus tahu dan sebelumnya ya apakah saya tahu ya gak tahu saya harus nanya gimana proses produksinya saat survei awal itu ya ngeliat dulu oh kayak begini loh saya tanya kok kenapa kok gak dimatiin iya pak padahal gak ada orang tapi mesinnya tetap nyala loh gak produksi loh kok tetap nyala iya pak supaya panas tetap panas karena kalau panas kan cair terus pak loh kan berarti ini biaya listriknya berapa iya pak tapi cuma diangetin saja jadi dia tidak kemudian panas banget tapi anget yang penting saat besok bahan baku masuk itu masih bisa jalan lagi pak kalau enggak kita harus bersihin kayak begini begini cerita dia panjang balahlah buat permen aja kok kayak begini susahnya padahal ya permen itu harganya berapa ya kan eh kemudian beberapa saat lagi kemudian saya masuk ke perusahaan plastik loh kenapa kok gak berhenti ini kan membuat apa ya semacam tungku atau apa gitu kok berhenti kok gak dimatiin gitu oh enggak pak karena kalau besok kalau berhenti ini tidak panas lagi besok manasinnya itu kita perlu waktu satu hari dan kemudian sisa-sisa plastik yang ada jadi mengeras terus kemudian pasti plastiknya tidak bagus apalagi yang namanya kresek itu paling susah mati kresek itu kan karena tipis dan sebagainya betul-betul tidak boleh mati dan kemudian panasnya itu harus stabil buat kresek dan padahal kalau kresek itu sekali pakai terus kita buangkan jadi sampah dan sebagainya ternyata proses produksinya itu paling sulit paling bukan sulit itu dalam artian teknologinya tidak tinggi tapi paling rumit kemudian bahan baku apakah bisa dimotupkan tapi kemudian bahan itu bisa setipis itu potongannya bisa pas dan sebagainya itu ternyata prosesnya tidak mudah dan yang harus dijamin dari plastik kresek itu dia kemudian tidak tembus jadi air dan sebagainya tidak sampai ngembes walaupun kreseknya itu tipis itu yang walah kayak begini buat kresek itu ternyata yang sekali pakai dianggap remeh ternyata prosesnya rumit banget salah satu yang paling sulit kalau kemudian membuat di pabrik plastik itu membuat yang secara yang katakanlah produk umumnya PET itu memang dimutu bahan bakunya PET itu kita untuk bahan baku untuk katakanlah botol botol air kemasan dan sebagainya itu prosesnya memang itu lebih di bahan bakunya harus yang bagus tapi kresek yang bahan bakunya itu bisa dari mana aja atau membuat tumpu apa ya tumpu itu yang kalau kita di selamatan itu kan ada seperti tempatnya itu yang macam-macam itu kan bahannya kan lemir gitu ya yang mudah sobek mudah patah gitu ya yang seperti kalau di selamatan itu loh kan ada ini bukan yang baskok yang lubang-lubang oh ya itu kan topo itu namanya itu ternyata bahannya bisa dari mana aja bahannya bisa bahan-bahan jelek tapi membuat itu ternyata juga gak hanya di press kemudian harus memastikan dia lopak dan sebagainya ternyata ya ampun padahal mari kok pakai bahasa Jawa kalau pakai bahasa Jawa memang lebih enak ternyata itu sekali pakai habis dibuat selamatan terus kemudian diambil berkapnya kemudian kemana tumpunya kalau di tempat saya dipakai buat itu buat makan ayam ternyata kemudian jadi tempat makan ayam jadi apa gitu ya kemudian jadi bahan yang tidak terpakai tapi proses produksinya rumit jadi saat kemudian ya di luar makalah kemudian saya tidak suka sampah plastik dan sebagainya tapi saya berusaha menghargai barang-barang itu karena saya tahu ternyata proses produksinya rumit dan kemudian kalau ngaudit ya ampun ini harganya tidak seberapa orang juga makanya satu kali ternyata proses produknya sulit dan kita ngauditnya harus betil sekali karena apa ternyata mungkin prosesnya itu bisa jadi masalah sekali tidak jalan itu itu utfal semua itu satu campuran plastik itu harus dibuang semua bahannya nah kalau dibuang semua dimana lagi dimasukkan mesin caca jadiin beras bahan ini bahan bahan ini ya bahan bakunya kan sebut beras dijadikan beras baru bisa diproses produksi lagi sampai serumit itu ya saya kemudian ya ampun ya kalau bahasa jawanya mek kresek mek tungku wailu ya re kok se seperti itu gitu ya bahwa ternyata dalam proses produksinya dalam kita proses produksi terus kemudian kita audit itu ternyata tidak sekedar begitu saja nah itu maksud saya begitu bahwa kemudian nah hal-hal kayak begini harus kita ketahui kemudian perlu kita jadi perhatian gitu ya kesulitan-kesulitan dalam melakukan audit di masing-masing siklus kalau yang pabrikasi gede itu kayak seperti just in time apalagi sudah pakai just in time itu kan seperti knockdown itu jelah-jelah-jelah yang pakai robot itu pukupannya sedikit login prosesnya sedikit ya walaupun investasinya mahal di mesinnya dan sebagainya tapi setelah jalan ya sudah auditnya enak aja gitu tapi kalau yang kecil-kecil yang sepertinya tidak berharga ternyata bukan hanya proses produksinya kita mengauditnya itu juga jadi lebih rumit itu oke silahkan kalau ada yang mau ada yang bertanya sebelum saya mencari ide apalagi harus saya ceritakan dari pengalaman selama saya jadi auditor oke kemudian setelah baca saya baca ulang-ulang di kelompok ini ternyata banyak taipunya ternyata harusnya manajemen tapi tulisannya nanajemen apa kalau taipu kan enggak enggak mengganggu tapi memang harus diperbaiki hal yang lain lagi yang perlu diperbaiki diperhatikan dalam proses atau dalam siklus audit siklus audit siklus produksi itu sebenarnya kaitannya dengan ya kita berhubungan dengan barang tapi yang perlu diperhatikan tapi nggak tahu saya di kelompok ini tadi sudah dijelaskan kayaknya sudah gitu ya kita harus bisa membedakan dengan pasti mana yang bahan baku mana work in proses dan mana barang jadi ini khususnya di manufaktur kalau di barang ini seperti kelompok tadi sudah menyajikan salah satu contohnya itu tapi di perusahaan dagang ya bagaimana terus kemudian ada kecenderungan perusahaan itu mengakui barang konsinyasi ya kan kelompok ini sudah tadi sudah menjelaskan barang konsinyasi yang itu seharusnya miliknya produsen diakui oleh miliknya dia nah kalau itu kan jelas itu pengakuan yang salah kalau itu fraud itu manajemen fraud manajemennya yang melakukan kesalahan tapi yang harus kita yakinkan itu ada yang penting itu kalau di perusahaan manufaktur itu saat kemudian antara bahan baku work in proses dan barang jadi nah ini pernah saya kemudian dalam tanda petik bahasa Jawa lagi itu keportoan gitu ya keportoannya itu apa ya kalau bahasa Indonesia apa ya keportoan itu sulit lah saya cari bahasa apa lesa kesusahan keteteran bukan apa ya bukan kesusahan keteteran bisa tapi bukan keteteran gitu jadi keportoannya gitu keportoan keportoan itu ada apotek minta kemudian tidak kemudian dalam ini saya pakai auditor tapi yang saya diminta itu menyusunkan proses bisnisnya oke apoteknya itu tidak terlalu besar hanya apotek di dalam sebuah ruko gitu ya saya diminta untuk menyusun sistem akutansinya apa yang terjadi terus kemudian saya pikir ah cuma segini terus kemudian omsetnya juga tidak terlalu besar ya saya tentu saja tidak kemudian menarik harga yang tinggi ya untuk jasa saya nah terus kemudian saya perkirakan kurang lebih satu bulan maksimal satu bulan setengah gitu ya itu kemudian sudah jadilah sistem itu apa yang terjadi setelah saya bekerja kemudian setelah saya jalami karena saya apa tidak tidak bisa memisahkan antara bahan baku bahan jadi eh bahan baku terus kemudian begin proses bahan setengah jadi dan barang jadi ya gitu itu intinya gitu bahan baku barang setengah jadi atau begin proses dan barang jadi itu kemudian saya anggap ya karena tidak apa ya ya optimis saja gitu ya oh gampang apotek cuma begitu saja apa yang terjadi ternyata bisnis kesehatan entah itu apotek entah itu rumah sakit itu adalah bisnis yang bikin pusing karena ternyata apa walaupun apoteknya itu hanya sebesar ruko yang tidak lebih gede dari dua ruangan saya gitu ya dari ruangan saya ini ternyata dia membutuhkan 3000 jenis bahan baku yang harus saya kode satu-satu itu pun kodenya harus kemudian dibagi dia itu yang jenis apa obat analgesik obat apa dan sebagainya jadi belum itemnya kita ngomongin kelompoknya sudah banyak itemnya sudah banyak makanya saya selalu dengan teman-teman farmasi yang bisa hafal begitu banyak obat gitu ya terus kemudian belum lagi kemudian kalau itu barangnya dicampur ya kalau masa kecil itu kita kenal puyir-puyir itu kan campuran dari beberapa jenis obat yang jadi satu walaupun sekarang sudah ada obat jadi juga banyak ya macam-macamnya ternyata obat flu itu ada paracetamol obat anti panas ada kemudian analgesik obat anti sakit ada vitamin ada beberapa campuran yang harus dimasukkan nah itu yang saya pikir satu bulan ternyata saya enam bulan tidak selesai belum selesai membuat sistemnya terus kemudian sampai akhirnya kurang lebih satu tahun baru semuanya terselesaikan lengkapkan apa nambah ternyata obat oh ini pak belum masuk tolong dimasukkan daftarnya tolong pak ini pak aduh terus nambah orangnya sudah puas dilihat dicoba pak ternyata ada yang kelupaan bapak belum masukkan ini aduh terus kemudian barang itu juga harus dibagi per pabrik jadi obat flu itu ternyata masing-masing pabrik itu ada terus dari obat flu itu ternyata ada yang ada yang tidak bisa yang kemudian dia mengakibatkan ngantuk tidak mengakibatkan ngantuk tidak apa itu ternyata harus dipisah-pisah semua ya ampun gitu ya apa yang terjadi ternyata bayaran saya yang saya hitung untuk dua bulan saya kan kerja satu saya mikirnya kerja satu bulan paling pol satu bulan setengah saya minta fee yang katakan lebih untuk dua bulan ternyata itu saya kerjakan sampai satu tahun jadi terus yang sepuluh bulan melok sopo bayaran ikut siapa itu kan jadinya kepotohan itu istilahnya apa ya terjebak terjebak yang kemudian jadi tidak nikmat akhirnya apa saya cuma terima gaji dua bulan untuk pekerjaan yang harus saya kerjakan satu tahun apa akibatnya akibatnya kemudian saya sangat berhati-hati dengan industri kesehatan apalagi rumah sakit rumah sakit itu kan ada dikatakan dia apa jasa kalau jasa perawat dokter nah gisi gisi itu ada proses produksinya karena dia bahan baku diolah jadi makanan makanan kemudian disajikan dan itu ada harganya sendiri kan saat kita masuk ke rumah sakit itu kan makan itu ada harganya sendiri terus kemudian obat ternyata obat itu ada yang obat jadi ada obat rajikan ada kemudian obat yang kalau dia tidak punya harus didatangkan dari tempat lain konsinyasi dulu atau bukan konsinyasi pesan ke tempat lain dulu itu ternyata begitu komplit sehingga apa kalau yang namanya rumah sakit dia itu jasa iya bahwa kemudian dia adalah iya karena menjual obat dan sebagainya dan dia juga manufaktur karena prosesnya ada akibatnya apa kemudian ada datang proyek besar untuk mengerjakan audit di sebuah rumah sakit besar timnya ada beragam dan kemudian saya diajak bergabung oleh senior saya senior saya kan dosen saya dulu juga kemudian setelah saya lulus kan jadi teman kemudian jadi teman sekerja ternyata kan teman sekerja dan sebagainya saya diajak untuk mengaudit sebuah rumah sakit di salah satu rumah sakit bukan salah satu rumah sakit terbesar di kota Malang saya diajak langsung saya katakan tidak terima kasih karena saya tahu ruwetnya buletnya susur dari kemudian apotek yang begitu kemudian saya bayangkan apa rumah sakit itu ada poli gigi poli anak poli ini terus pembagian kerjanya dokternya dan sebagainya harus ngaudit segitu banyak orang segitu banyak banyak proses produksi proses proses bisnis proses produksi dan macam-macam masing-masing poli terus rawat jalan rawat inap daripada saya kepotokan yang kedua kalinya saya tidak kemudian saya tolak padahal kalau jumlah 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 nilai untuk auditnya itu relatif besar udah lah kamu minta berapa nanti saya minta apa ini kita paling pol tiga bulan saya cuma tertawa tapi saya enggak saya sedang sibuk dan sebagainya apa yang terjadi auditnya 6 bulan belum selesai kapok muka akhirnya waduh betul kamu dek ternyata saya 6 bulan belum selesai dana saya padahal saya persiapkan 3 bulan yang 3 bulan ini saya enggak bayaran ini sudah kerja bakti tok saya cerita bahwa saya pernah menangani hanya sebuah apotek kemudian ada klinik kliniknya kan kecil klinik dokternya yang jadi satu dengan apotek di sebelahnya saya sudah ampun ampun Pak saya buat apa ceritakan buat gede itu itu kasusnya yang terjadi jangan pernah meremehkan klinik kesehatan jangan pernah meremehkan rumah sakit apalagi kemudian meremehkan rumah sakit atau puskesmas karena mereka proses bisnisnya itu tiga baik itu jasa baik itu dagang baik itu produksi jadi satu anda bisa bayangkan termasuk juga yang namanya hotel hotel itu juga ada jasanya penginapannya ada produksi makannya dan ada dagangnya jualannya walaupun jualannya mungkin tidak terlalu banyak souvenir dan sebagainya tidak terlalu besar tetapi dia punya proses bisnis yang lengkap saya tidak bisa bayangkan kecuali kalau tim saya besar saya punya tim yang cukup kuat untuk memeriksa itu semua itu contoh yang gampang diingat atau tempat rekreasi sama itu emang gampang apa kan cuma karce saja lu ya emang kemudian bagaimana tenaga kerja mengatur kalau tempat parkir dikuasai oleh preman dan sebagainya harus berbahagia tambah ruwet lagi kalau kemudian tempat bisa karena ada unsur-unsur yang lain yang harus kita perimbangkan tidak mudah nah di akhir ini pesan saya di akhir kuliah ini pesan saya semoga Anda tidak kemudian menjadikan saya kepotohan lagi karena kecenderungan mahasiswa itu yang banyak kemudian mahasiswa yang membuat kami para dosen itu kepotohan ini terus terang saya buka kalian UKT uang kuliah tunggal itu 8 semester termasuk tugas akhir kalian itu hanya berlaku maksimal 2 semester sekarang 4 SKS katakanlah kemudian ada dosen pemimpin penguji dan sebagainya katakanlah mengajukan dosen pemimpin saya katakanlah jadi dosen pemimpin siapapun yang ada di sini boleh mengajukan katakanlah saya jadi dosen pemimpin terus terang saya hanya dibayar untuk 2 semester kalau Anda lulus 1,5 semester berarti ya untung di saya setengah semester tapi kalau Anda ternyata tidak lulus tepat waktu di semester 8 semester 9 10 10 11 12 13 14 maksimal Anda kan 16 14 semester itu sama dengan membuat saya kerja berarti bimbing dan bimbing yang mereka yang kemudian molor-molor kayak begitu itu lebih capek karena apa harus WA harus nelfon ini gimana kapan mau maju kapan sudah ngerjakan apa itu jadi kerjaannya jadi lebih banyak bayarannya nggak ada jadi tolong yang ada di sini siapapun tidak kemudian menjadi kepotohan seperti saya saat kemudian optimis melakukan penyusunan sistem di sebuah klinik dan apotek yang tidak terlalu besar tolong nanti Anda luruslah tepat waktu satu itu yang kedua tapi nggak apa-apa juga Anda akan kemudian berkontribusi kepada universitas dan yayasan dengan membayar itu tadi Anda akan membayar minimal 12 SKS padahal Anda membayar ke saya itu 4 SKS yang hanya dibayar di semester 7 dan 8 sedangkan yang lainnya berarti apa kalau sudah masuk semester 9, 10 dan selanjutnya berarti 12 SKS itu masuk ke kampus semuanya dan Anda pantas menjadi bukan mahasiswa abadi mahasiswa abadi pasti tapi kemudian ada lulusnya tapi yang jelas Anda akan Anda akan menjadi salah satu penyumbang atau Anda akan menjadi orang yang pantasnya itu saya anggap sebagai orang yayasan karena Anda minimal 6 semester atau 3 tahun Anda menyumbang yayasan dan universitas semacung secara cuma-cuma dengan tidak membayar saya sebagai dosen yang dengan baik jadi tolong luluslah tepat waktu karena kalau tidak lulus tepat waktu itu akan membebani saya sebagai dosen membebani orang tua Anda dengan biaya dan kemudian Anda layak menjadi salah satu pendonor atau penyumbang yayasan begitu ya begitu jadi luluslah tepat waktu jangan dipanjang-panjangin hubungannya apa audit sampai kemudian ke sana hubungannya cuma satu hubungannya ya hubungannya ya gak ada tapi yang ini pesan-pesan saya ya hubungannya cuma satu luluslah tepat waktu dan luluslah dengan baik itu yang bisa saya pesankan di pertemuan kali ini ya oke ada yang mau didiskusikan ada yang mau ditanyakan oke tidak ada kalau tidak ada lagi mungkin bisa saya cukupkan sampai di sini terima kasih untuk perhatian dan kerjasamanya semoga kita akan mendapatkan hasil yang terbaik terima kasih